Selamat malam, khususnya ibu-ibu semuanya. Padahal ada bapak yang ikut juga, karena saya undang dari komunitas parenting dari bagian pola hidup sehat. Malam ini dengan komunitas yang khususnya, utamanya adalah orang tua murid, Happy Holy Kid, Kemang, Pratama. Dan itu para gurunya, seberapa pun yang hadir, karena emang ini waktunya libur. Waktunya liburan, liburan bikin Zoom, akan direkam. Nanti yang tidak hadir dibawakan di broadcast, sebarkan ke orang tua murid yang lain. Kita akan belajar mengenai judulnya itu Orang Tua Bahagia, Orang Tua Sehat, Ibunya sehat, orang tua sehat, Ibunya, bapaknya juga, anaknya bahagia. Pastilah, namanya ibu sakit-sakitan, apalagi sakit mental. Anaknya langsung berteria, mama jahat. Tapi bukan hanya soal sakit, sehat mental. Sehat beneran, kalau ibunya tidak sehat, bagaimana mau merawat anaknya. Nah, maka kita akan bicara kesehatan. Saya akan sampaikan materinya, nanti kita buka tanya jawab. Untuk sehat itu, sebenarnya roh jiwa dan tubuh, apapun agamanya. Roh itu dalam arti spiritualitas. Tapi saya akan ambil satu ayat dari Nabi Daud, atau Raja Daud. Kalau orang Muslim berkata dari Nabi Daud, Raja Daud juga boleh sebut. Untuk nanti sebagai salah satu panduannya. Berbicara kesehatan, maka sebenarnya berbicara bagaimana kita bisa menghidupkan sistem yang namanya regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Nah, sebenarnya bahannya itu berlumat untuk bisa mencapai ini semuanya. Bagaimana bisa sehat. Dan kalau ketemu saya masih muda, maka dampak sehat itu awet muda. Nah, gimana kalau ini saya ikut Pak Jarot ini sudah tua. Nanti Anda awet tua. Ketemu saya sudah tua, terlambat. Telat. Belajar kesehatan kok telat. Sudahlah, Ibu awet tua. Tapi kalau belum tua, lalu jadi sewat awet muda. Kenapa? Karena setiap hari, itu tubuh kita itu sel-selnya ada yang rusak. Nah, setiap hari juga, maka ada sel yang diperbaiki. Itu namanya regenerasi sel. Kalau regenerasi selnya lebih sedikit dari yang rusak, maka penuaan terjadi. Masih muda, selnya banyak yang rusak. Yang diperbaiki sedikit. Namanya penuaan dini. Ya, udah. Masih muda, umurnya kayak, ya gitu ya. Kadang saya ketemu orang gitu ya. Saya panggil, ya Bapak gitu. Saya kayak menghormati dia kepada orang yang lebih tua gitu ya. Ya Ibu gitu ya. Begitu ngobrol, ya umurnya baru 55. Saya masuk 62 sekarang gitu ya. Ya umurnya 57. Saya panggil, ya Pak. Ya Pak gitu lah. Pak panggil D atau gitu ya. Kenapa wajahnya boros gitu ya. Cepet tua. Nah itu namanya regenerasi selnya lambat. Sering sakit, ya berarti imunnya lemah. Dikit-dikit sakit, batuk, pilek. Kehujanan sedikit, meriang. Kepanasan sedikit, meriang. Batuk, pilek, melulu. Ya kan repot ya. Orang tuanya sakit, gimana anaknya. Nah, lalu ada masalah juga ketidakseimbangan hormonal. Jerawatnya berlebihan, menstruasi kagak teratur, rambutnya rontok. Itu masalah ketidakseimbangan hormonal. Nah, sekarang gimana caranya ini? Banyak banget. Oke, tapi yang pertama, tentu untuk regenerasi sel, itu butuh bahan baku. Bahan baku itu makronutrien, protein, lemak, karbohidrat. Kita gak usah bahas, semuanya ngerti. Ya kan? Lalu mikronutrien, nah ini penting. Bagaimana vitamin, mineral, fitokimia, antioksidan, disebut mikro, karena butuhnya sedikit. Tapi esensial, karena penting. Maka orang harus memperhatikan, ibu-ibu harus memperhatikan mikronutrien. Nanti saya palah justru di bagian belakang, dari akhir seminar saya, saya malah baru balik ke belakang. Anggap aja, Pak, saya udah makan yang bagus-bagus, Pak. Tunggu seberapa bagus. Untuk regenerasi sel yang baru, kualitasnya bagus, maka butuh bahan baku yang bagus. Nah, kita bicara protein, lemak, karbohidrat yang bagus dulu. Bukan saya rasis, tapi kenapa pemenang Nobel itu 70% nama Yahudi. Kenapa? Nama Jawa, Sastro, Joko. Pemenang Nobel itu sebanyak sejarah 70% nama Yahudi. Mereka makannya itu aduh syaratnya untuk yang disebut kosher atau halal. Itu banyak banget. Ayam itu halal. Telur itu halal. Tapi ayam telur nggak boleh dimakan bareng. Karena waktu pencernaannya berbeda. Kalau makan ayam, jangan telur. Ketelur, jangan ayam. Itu sama-sama yang halal saja. Namanya ayam, itu disembelai harus mati 2 detik. Lebih dari itu jadi haram. Caranya membelaihnya ada seperti itu. Karena itu ternyata semuanya berhubungan dengan kesehatan. Orang Islam ada. Jangan makan anjing misalnya. Yahudi, anjing, babi, kucing semuanya nggak boleh. Odo nggak boleh. Kepiting nggak boleh. Cumi nggak boleh. Ikan tidak bersisai nggak boleh. Nah ternyata itu semuanya mengenai kualitas. Sisi ikan, itu kalau ada merkuri logam berat mendekat, itu kayak magnet yang menendang. Makanya sekarang kan tiap hari-hari ini aja dari pagi jam 8 sampai ini barusan selesai ngetes kesehatan. Maka siapa yang di dalam tubuhnya ada racun, ada pesticida, ada arsenik, ada merkuri. Nah begitu merkuri, makan ikan tidak bersisai, Alkitab nggak mungkin salah. Al-Quran juga nggak mungkin salah. Tuhan tidak bodoh. Saking pintarnya Tuhan, dia larang orang makan ini, makan itu. Itu bicara kualitas. Yang Anda makan itu protein yang mana? Protein dari ikan yang makannya hidupnya dicomberan, kayak lele, kayak belut, tidak bersisai. Itu perlu dengan logam berat. Jadi kalau kita bicara makan, maka harus bahan yang bagus. Kenapa? Kita kasih ilustrasi yang gampang. Bangun kesehatan itu kayak bangun rumah kesehatan. Itu namanya lantai, tegel, ubin, yang 1 meter 100 ribu juga ada. Jadi juga rumahnya. Tapi yang lantai yang 1 meter 3 juta juga ada. Mungkin di Hotel Mulia, Hotel Bintang 5, Bintang 6, Anda bawa palu dipukul, lantainya nggak pecah. Yang 100 ribu dipukul ya pecah. Jadi bahan baku itu harus yang kualitasnya bagus. Nah seberapa bagus Anda makan makanan. Nah tentu memang makan yang bagus itu ya ada harganya. Karbohidrat, waduh sebenarnya Tuhan itu ciptakan. Semua biji-bijian menjadi makananmu. Tapi manusia ini saking pinternya, jadi keminter, lalu biji-bijian yang namanya beras, pekatulnya dibuang. Waduh, karena kalau nasi yang ada pekatulnya nggak enak, gandum itu bagus. Karena ada kulit arinya gandum, dibuang jadi roti putih. Karena roti yang gandum ya nggak enak rasanya. Tapi yang dibuang apa? Itulah sebenarnya antioksidanya, vitamin B kompleknya, maka orang makan roti putih, mie lagi, waduh, ususnya lengket, kanker usus. Karena makan yang sebenarnya kualitasnya jelek banget. Gula pasir, rose sugar, bagus, tapi warnanya jelek. Diputihkan, kasih kimia lagi, racun masuk dalam tubuhnya. Jadi akhirnya kita makan makanan itu yang kualitasnya jelek. Jadi kalau bicara makanan, maka pertama kualitasnya harus bagus. Saya engep aja nih, ibu-ibu udah pinter lah, gitu ya. Tapi tunggu dulu loh ya. Ini kenapa ibu-ibu dikumpulin nih parenting untuk makan sehat. Dosa pertama di muka bumi itu salah menu. Tuhan tuh bilang sama Adam, ini jangan dimakan. Lah sama Hawa, dikasih makan gitu loh ya. Ya, aduh, madal dosa pertama di muka bumi adalah ibu-ibu para wanita yang salah menu. Ya kalau suami dikasih makan yang salah, ya nggak apa-apa. Tuhan bilang, kalau kamu makan mati, mati rohani sebenarnya. Zaman sekarang, ibu-ibu ngasih makan suaminya yang tidak sehat, saya curiga nih. Jangan-jangan sengaja biar mati dia ya. Dia mati, aku janda, boleh kawin lagi gitu ya. Makasih makan suami yang tidak sehat, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Biar setan satu itu mati. Kalau lihat suami itu, kok ada ya, makhluk hidup kayak begitu ya. Egois, kasar, kapan dia mati gitu ya. Kasih makan yang salah, nggak masalah. Tapi tunggu ibu, tunggu, tunggu. Kalau suami mungkin ibu sengaja ya. Maafkan kalau saya menuduh ya, tapi anggap aja hawa itu nggak ngerti kok gitu ya. Nggak tahu dia ngerti apa nggak. Tapi kalau ibu, hubungannya sama anak. Kalau istri, hubungannya sama suami. Jadi istri-istri, ngasih makan suami yang tidak sehat, udah. Saya curiga, sengaja, nggak apa-apalah. Biar makhluk hidup satu itu mati. Itu kalau istri. Tapi kalau ibu itu ibu, ibu itu berarti sama anak, maksudnya anaknya mau dibunuh, mau dibikin nggak sehat, mau dibikin regenerasi. Jadi carilah makanan yang bagus. Yang kualitasnya bagus. Nah, apa itu yang bagus? Gampang banget. Semua yang halal, itu bagus. Yang tidak halal, itu tidak bagus. Mau Al-Quran, mau Al-Kitab, ya ada ayat, ya babi, jangan dimakan. Anjing, jangan dimakan. Ikan tidak bersisi, jangan dimakan. Yang hidup di dua benua, di air juga, di darah juga, namanya kodok, jangan dimakan. Panggil dokter Elizabeth Subrata. Dia menjelaskan, kenapa semua yang haram, itu tidak sehat. Satu, bakterinya banyak. Dua, proteinnya dicerna oleh usus yang pendek, kayak usus babi itu pendek. Yang ketiga, memicu inflamasi. Jadi yang namanya makanan, ukurannya itu seberapa banyak, dia memicu inflamasi. Itu namanya Aegis. Nah, semua binatang-binatang yang haram, itu nilai Aegis-nya di atas 10 ribu. Orang kanker batas amannya 5 ribu. Telur itu cuma 200. Dikukus cuma 250. Dikoreng pun kalau telur cuma 400. Kenapa? Telur goreng itu, minyak dikasih telur, langsung selesai. Nggak ada sampai, goreng kering, telur mana ada goreng kering. Omelette masih belenek-belenek. Jadi minyaknya tidak rusak. Tapi goreng kerupuk, kripek, waduh minyaknya mendidih, dikoreng, waduh minyaknya rusak. Nah, itu bicara bahan baku, yang tidak bagus. Makanya begitu ayam, itu nilai Aegis cuma 2 ribu. Dikukus, ditim, dimasak cuma 3 ribu. Dikoreng sudah 8 ribu. Babi, itu 80 ribu. Nilai Aegis-nya. Dan semua binatang haram, nilai Aegis-nya tinggi. Mungkin ada yang mantah. Kenapa orang Cungkok sehat-sehat, orang Cina sehat-sehat? Karena mereka minum, makan, anti-inflamasi. Apa itu? Bawang putih. Orang Bata, Andaliman. Orang Jawa, kunyit. Semua bumbu rempah-rempah, itu adalah antioksidan tinggi. Super hebat, anti-inflamasi. Tapi anak zaman sekarang, masa zaman sekarang, dipakainya micin, yang justru pemicu, inflamasi. Lalu yang bumbu rempah-rempah, tidak dipakai. Maka ibu-ibu, kecuali Anda sengaja, membunuh itu suami, kasih menu yang salah. Tuhan bilang, jangan dimakan. Kasih saja suami, biar dia cepat mati. Bapak-bapaknya, nggak ikut seminar di sini. Tapi kalau untuk anak-anak, pilihlah, makanan yang sehat. Minimal ibu sendiri sehat, supaya ibu nggak mati-mati. Karena punya anak, suami mati nggak masalah. Tapi siapa yang biara anak? Kecuali ibu itu sayang banget, sama suami. Aduh, jaga lemah. Makhluk hidup, biar anjumat satu. Itu buat awet-awet lah. Kalau begitu, kasih juga dia makan yang sehat. Jangan kayak hawa, ngasih makan suaminya yang salah. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Bicara kesehatan, katakanlah, ibu bilang begini, udah Pak, saya udah belajar Pak, yang namanya EJIS, makanan sehat, makanan halal, protein yang sehat, itu apa, lemak yang sehat. Oke, bicara lemak lagi dah, jadi nyambung-nyambung lemak. balik lagi, agama apapun juga. Tapi kalau misalnya mau Taurat, sama Yaudi, sama Kristen. Alkitab itu berkata, domba itu halal, sapi itu halal, kambing itu halal, dagingnya boleh kau makan, kata Tuhan. Tapi lemaknya, itu jangan dimakan. Lemaknya itu harus dikorbankan, menjadi sajian bagi Tuhan. Tahu sajian. disajikan, itu makanannya Tuhan. Lalu kita gak kasih Tuhan itu lemak-lemak. Zaman dulu kan persembahan bukan duit ya. Sekarang semuanya lemak, domba-domba, sapi kita makan semuanya. Berarti kita mencuri makanannya Tuhan. Kalau di gereja tuh, pendeta sering khotbah, pencuri gitu ya, itu maksudnya gak bayar berpuluhan. Kalau sering khotbah, pencuri, artinya Anda makan lemak. Makan lemak yang harusnya buat Tuhan, Anda makan. Lalu Anda pembunuhannya keras, tidak lentur lagi, ada penyempitan, ada kolesterol, ada darah tinggi, lalu ada pelak kolesterol, ada hambatan pembunuh darah, lalu kena setruk, serangan jantung, lalu berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, orang yang sakit, kolesterol, penyempitan darah, serangan jantung, setruk, kena makan lemak-lemak-lemak-lemak yang harusnya untuk Tuhan, lalu sakit, minta doa sembuhkan. Saya Tuhan tak tempel, yang ceplak, enak aja lo minta sembuh. Makanan saya, kamu makan. Kamu curi makanan saya. Kamu sakit, minta sembuh. Kalau saya Tuhan, matilah kau. Untung Bapak Ibu, saya bukan Tuhan. Maka Tuhan itu baik, minta sembuh, disembuhkan juga. Tapi kenapa sakit? Karena anak mencuri makanannya Tuhan. Apa itu? Lemak yang harusnya dibakar untuk Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman jangan dimakan? Itu bukan soal agama. Tubuh kita itu, tubuh kita itu suhunya sekitar 35-36 derajat. Sedangkan binatang kaki 4, terutama kambing, terutama anjing, itu 37-38. Malah babi yang sebenarnya suhunya sama dengan kita. Yang lain itu 38-39. Jadi lemaknya, kalau masuk ke tubuh kita, kental. Kenapa saya sarankan? Saya menyarankan. Makan ya, minum omega-3. Karena ikan itu hidup 0 derajat. Namanya minyak ikan. Dimasukkan kulkas aja gak beku. Tapi namanya minyak babi, di meja aja beku. Minyak lemaknya kambing, di meja aja beku. Masuk tubuh kita, kental. Kalau kita minum pengancer darah, ya salah. Jangan minum pengancer darah. Ya lemak yang bikin beku itu, yang gampang jendel-jendel itu, jangan dimakan. Kalau udah terlanjur, ya minumnya omega-3. Jadi kolesterol. Minum obat kolesterol. Udah. Tombol darahnya tidak lentur. Lalu ibu-ibu kehilangan seksual. Gak pengen seks, kehilangan seksual. Itu akibat obat kolesterol. Padahal, gara-gara makan. Makanannya Tuhan. Makanannya Tuhan dicuri. Lalu sakit. Rasakan sendiri. Lebih terlanjur pak. Karena gak ngerti. Ya sudah sekarang ngerti kan. Jangan makan makanannya Tuhan. Gila-gila gitu loh ya. Lemak yang tidak baik. Nah lalu lemak yang baik itu apa dong? Minyak ikan. Malpukat. Olive oil. Omega-3. VCO. Minyak kelapa tapi bukan yang dipanasi. Minyak goreng kelapa bukan. Itu minyak goreng ya. Yang untuk diminum namanya virgin coconut oil. Minyak ikan. Ya minyak ikan. Masuk kulkas gak beku. Minyak kelapa. Minyak olive oil. VCO. Itu masuk kulkasnya jendel. Jadi yang terhebat. Itu lemak adalah minyak ikan. Nah ini kalau kita bicara makronutrien. Yang sehat. Ya yang halal-halal. Karbohidrat. Yang ada kulit arinya. Yang ada seratnya. Tepung jangan diputihin. Orang Indonesia udah. Makan ikan yang sehat ditepungin. Makan tempe yang sehat ditepungin. Makan ayam yang bagus ditepungin. Semuanya ditepungin. Ya sudah lah. Yang triglycerid pasti tinggi. Lalu minum obat triglycerid. Bukan. Berhenti makan tepung putih. Itu kalau kita bicara bahan baku. Ada yang bilang. Sudah Pak. Saya gak makan roti putih. Saya gak makan tepung-tepungan putih Pak. Saya makannya beras. Yang ada bekatulnya Pak. Gitu. Kok masih-masih gak sembuh. Gak sehat. Gimana mikronutriannya. Gimana vitaminnya. Anggap aja sudah. Udah lah. Anggap aja udah. Udah-udah makan lengkap. Vitamin, mineral, antioksidan. Nanti akan muncul lagi di belakang acara. Karena untuk sehat itu. Bukan cuma bahan baku. Tadi kan saya bilang. Umpamanya ini bangun rumah kesehatan. Maka selain bahan baku. Ada apa dong. Bangun rumah. Udah beli semen. Udah beli tegel. Udah beli atapnya. Gentengnya. Kacanya. Yang mana jadi rumahnya. Kalau gak ada tukang. Nah. Bicara kesehatan. Tukang itu enzimnya. Enzim itu apa. Wah macem-macem. Misalnya. Kalau kita mengunyah makanan. Itu di lidah kita itu. Di mulut kita ada ludah. Di situ ada enzim. Misalnya apa. Amilase. Nah. Contoh enzim itu. Amilase. Kita makan itu nasi. Makin lama makin manis. Loh kok bisa jadi manis ya. Karena karbohidratnya. Ketemu amilase. Menjadi glukosa. Maka harus kunyah baik-baik. Ya. Kunyah baik-baik. Supaya lambungnya. Nah. Banyak orang kan punya masalah lambung. Pencernaan. Peristasis bermasalah. Mahger. Gerakan lambung. Penyerapan lambung. Penyerapan usus halus. Waduh. Saya itu ngetes kesehatan. Yang namanya pencernaan itu. Dari lambung. Udah banyak masalah. Usus halus. Banyak masalah. Usus besar. Banyak masalah. Udah. BAB-nya susah. Makan gak sembuh-sembuh. Karena kita makan. Makanya gak diserap oleh tubuh. Gak diserap oleh usus. Karena penyerapannya rendah. Malah dibuang jadi BAB. Beli mahal-mahal makanan berkualitas. Kenapa? Pencernaan. Nah pencernaan butuh apa? Butuh tukang. Enzim. Makanya kalau makan dikunyah. Dikunyah berapa lama? Sampai keluar ludahnya. Oh Pak. Nenek moyang kita gak jadi dikunyah 30 kali ya? Gak usah. Kalau makan kok dihitungin. Tambah stres. Ya kan? Makan dihitung. Semuanya dihitung. Itu yang paling bikin stres itu bukan ngitung ngunyahnya berapa. Itu gak seberapa stres. Yang paling stres. Itu sambil ngunyah. Sambil makan. Kan dihitung harganya berapa. Ya ke restoran yang dilihat harganya stres. Dah. Belajar menikmati dah. Tapi juga jaga makan dihitung ngunyahnya. Satu. Dua. Itu namanya terapi. Semua terapi tidak bagus. Yang bagus itu apa? Namanya kalau saya mengajarkan olah nafas. Di antaranya namanya MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Mindfulness. Jadi namanya makan tuh dinikmati. Ini enak banget Tuhan. Ini enak sekali. Ini enak sekali. Tak tahu 32 kali. Nah kalau kita makannya buru-buru. Ludahnya tidak keluar. Apa itu ludah? Sekali lagi. Ludah itu. Enzim. Si tukang itu. Anda beli bahan baku mahal-mahal. Maka gak ada tukangnya. Gimana rumah kesehatannya jadi. Maka kita perlu mengunyah dengan baik. Kunyah pelan-pelan. Kunyah, 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 kunyah. Sampai ludahnya keluar. Itulah susahnya. Teorinya gampang. Saya pun biasa ngomong cepat, makan cepat, jalan cepat. Semuanya cepat. Nah itu dia. Jadi saya susah makan pelan-pelan. Saya lagi belajar makan pelan-pelan. Untuk supaya pencernaannya bagus. Karena kita kunyah, keluar enzim. Dari mana enzim selain ludah? Dari buah mentah. Laka merampau. Buah matang itu vitaminnya banyak. Tapi enzimnya udah gak ada. Udah gak sedikit. Maka bisa juga difermentasi dari buah-buahan. Kayak jus pro. Itu enzimnya banyak. Atau malah klasik enzim sekalian. Bahkan sebenarnya ada yang pabrik enzim dalam tubuh kita. Selain ludah. Apa itu? Probiotik. Makanya jangan dikit-dikit minum antibiotik. Ya kalau dokter kasih ya boleh. Tapi di Singapura, Amerika, Australia itu orang COVID-19 gak dikasih antibiotik. Orang gak bisa kayak di Indonesia beli online antibiotik. Pergi ke apotek beli antibiotik. Karena antibiotik akan menghancurkan probiotik. Kemoradiasi menghancurkan probiotik. Ya gak apa-apa lah kalau terfaksa kemoradiasi. Begitu selesai, minum probiotik. Minum antibiotik. Jangan minum probiotik. Nanti antibiotiknya jadi gak manjur. Yang dibunuh kebanyakan. Dia gak tahu mana bakteri baik, mana bakteri jahat. Dibunuh semuanya. Anda minum bakteri baik. Dibunuh juga, banyak minum bakteri baik. Bakteri jahatnya malah gak kebagian. Untuk dibunuh oleh antibiotik. Pas minum antibiotik, lima hari kan paling. Ya kan? Gak minum probiotik. Begitu selesai, segera minum probiotik. Apa itu? Yogurt, kombucha, tempace, kimchi. Nah tapi kombucha gulanya tinggi. Kalau saya, apalagi kanker, gak boleh kombucha. Maka saya mengajarkan. Maksud aja YouTube, petik, jusprojarot, kefirjarot. Itu saya ajarkan bagaimana kita bikin probiotik sendiri dari bahan baku, buah-buahan, gak pakai gula pasir. Tujuannya apa? Probiotik ini dalam tubuh kita akan produksi enzim. Yang adalah tukang. Makan sehat. Mahal. Gak ada tukangnya. Ya mana rumahnya jadi? Kita bicara rumah kesehatan. Butuh bahan baku. Bahan bakunya bagus. Bener. Harus. Makin bagus bahan bakunya, makin bagus kualitas kesehatannya. Regenerasi sel. Sel yang baru kualitasnya bagus. Waduh, awet muda. Kalau ketemu Pak Jalot masih muda. Sudah tua ketemu saya. Lumayanlah, paling gak awet tua. Ya kan? Maksudnya, sudah tua, tapi gak penyakitan. Ya. Nah. Anggap aja, ini sudah, Pak. Saya sudah belajar klasik enzim. Saya sudah bikin klasik enzim. Saya minum klasik enzim. Saya bikin juspro juga mengandung enzim. Sekarang saya juga minum kefir yang menjadi pabri enzim. Kok masih sehatnya? Kayaknya pelan banget ya. Nah, Anda baru ngumpulin bahan baku sama tukang. Tukang kerja, gak ada mandornya. Bentar-bentar ngerokok, istirahat. Begitu kerja pun temboknya miring. Rumah kesehatannya gak bagus. Maka butuh mandor. Nah, kalau dalam kesehatan atau dalam sistem imun, bahan baku itu vitamin, mineral, antioksidan, protein lemak, itu sebenarnya bahan baku. Tukangnya enzim. Nah, mandornya apa? Mandornya itu hormon baik. Hormon baik namanya mandor. Hormon jelek namanya preman. Oke, kita bicara hormon baik dulu. Hormon itu apa sih contohnya yang dikenal? Hormon insulin. Insulin mengatur metabolisme gula. Jadi, mandor itu ngatur bahan baku sama ngatur si tukang. Hormon apa lagi? Ada endorbin, ada insulin, ada serotonin, ada melatonin, ada adrenalin. Itu hormon-hormon yang mengatur kesehatan. Masuk Google, cari artikel boleh, cari jurnal boleh. Hormon penopang kesehatan. Hormonnya kacau, imunnya kacau. Imunnya kacau, sakit melulu. Hormonnya kacau, menstruasi gak teratur. Hormonnya kacau, rambutnya rontok. Hormon kacau, imun kacau. Imun kacau, antibody nyerang diri sendiri namanya autoimun. Jadi, hormon ini penting banget. Nah, masalahnya hormon itu dipengaruhi oleh apa? Kalau gembira, endorbin. Gembira, endorbin. Rasa aman, serotonin. Cinta kasih, melatonin. Antusias, adrenalin. Merasa diterima, serotonin juga. Nah, kalau marah, kortisol. Takut, sitokin. Makanya ada ayatnya yang terlalu di kristian. Di Islam mungkin ada juga, semasa gak tahu. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah secengkal hidupmu? Khawatir gak bisa menambah secengkal hidup. Artinya khawatir mati. Kalau takut, lebih cepat mati lagi. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kenapa? Takut itu sitokin. Nah, makanya waktu zaman COVID, sitokin terkenal. Itu badai sitokin. Di tubuhnya, waktu diotopsi banyak sitokinnya. Iya lah, dia karena COVID takut mati, jadi mati. Gak takut mati, ya gak mati-mati. Jadi, waktu takut sitokin. Marah kortisol. Anda lihat hubungannya gak? Hormon itu hubungannya sama apa? Marah kortisol. Takut sitokin. Apa itu takut? Apa itu marah? Gembira endorfin. Apa itu gembira? Perasaan. Jadi, hormon itu hubungannya sama perasaan, sama hati. Makanya benar sekali dikatakan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Hati itu sumber kehidupan. Maka ketika hatinya kacau, hormonnya kacau. Jadi, hormon ini mandor atau preman. Tergantung perasaan. Yaitu amidala. Ipukampus. Otak bagian tengah. Kalau secara otak. Jadi, perasaan itu kan mengalir hormon. Perasaan negatif yang keluar preman. Perasaan bagus yang keluar mandor. Nah, preman itu gimana? Iya, lagi bangun rumah kesehatan. Preman datang. Lihat ada tegel. Bagus-bagus nih. Wih, di rumah lagi butuh nih. Minta, minta, minta. Tukang dipalaki. Barang dipadis diambilin. Itu namanya preman. Jadi, Anda minum vitamin yang bagus. Mineral yang bagus. Makanan kualitas bagus. Tapi, dalam tubuhnya banyak preman. Waduh, dipalakin jadi. Nggak diserap sama tubuh. Dibuangin jadi PAB. PAB-nya bau. PAJ-nya berwarna. Bagus kalau berwarna karena detok. Bukan detok itu. Barangnya dibuang lagi. Waduh, Pak. Saya PAB-nya itu masih kelihatan bentuknya kayak kacang. Bentuknya kayak sayur. Saya makan ini keluar masih begitu. Ya dibuangin. Kebanyak preman itu dalam tubuhnya. Ya. Lah, premannya apa? Ada preman amarah namanya kortisol. Ada preman kecewa kepahitan namanya epinefrin. Ada preman ketakutan namanya sitokin. Nah, sekarang coba. Anda yang tidak sihat-sihat ini. Derenungin ya. Lebih banyak preman-nya atau mandor-nya. Di tubuhnya itu lebih banyak preman atau mandor. Ya. Kalau banyak mandor-nya nih ya. Mandor-nya ya. Anda lihat suami. Ini banyak ibu-ibu ya. Ibu lihat suami. Di sebelahnya. Atau di mana. Ya. Itu. Suami itu apapun modelnya. Tapi kalau ibu lihat suami yang di sebelah itu ngomongin dalam hati. Kok ada ya makhluk hidup kayak begitu ya. Aduh. Hidup sekali. Punya suami kayak kunyok. Aduh. Kasian saya. Mengasihani diri sendiri. Sedih. Yang keluar preman. Aduh. Kok ada ya makhluk hidup kayak begitu ya. Egois. Setan itu. Nah. Ngomong lagi setan. Benci. Aduh. Hormon apa yang muncul. Ya kan. Kecewa kepahitan. Epinefrin. Gimana kalau Anda lihat suami. Kayak kunyok sih. Kayak setan sih. Tapi hati kita beda. Kasian ya. Kalau dia marah begitu nanti gak bisa tidur loh. Aduh. Kasian ya. Dia pasti gak damai sejahtera tuh. Aku sih penuh kasih Tuhan. Tuhan. Bikin dia merasakan kasihmu Tuhan. Lihat orang jahat. Tapi hatinya penuh belas kasihan. Yang muncul melatonim. Yang muncul oksitosin. Nah kalau hidup di sebelahnya sama. Sama-sama kayak setan. Tapi respon kita berbeda. Hormonnya beda. Preman atau mandor. Tergantung perasaan. Maka jagalah hati dengan segala kewasbadaan. Karena itu akan mempengaruhi si mandor. Atau si preman yang keluar. Jadi supaya tubuh kita sehat. Ya mandor penting banget. Gimana kalau enggak. Bahan bakunya dibuang-buang lagi. Itulah pentingnya mandor. Itulah pentingnya perasaan. Oke kita lanjutkan lagi. Tadi. Kalau yang keluar mandor atau preman. Dipengaruhi sama perasaan. Nah sekarang perasaan tergantung apa aja Pak. Jadi kesehatan itu tergantung apa. Kesehatan ternyata juga tergantung perasaan. Karena perasaan menentukan mandor atau preman. Yang akan mengelola enzim dan bahan baku. Metabolisme itu dipengaruhi oleh hormon. Metabolisme kafein. Metabolisme karboidrat. Metabolisme protein. Butuh enzim protease. Enzimnya tukangnya protease. Nah mandornya. Jadi hormon itu mengendalikan tukang dan bahan baku. Sedangkan metabolisme penting untuk kesehatan. Nah sekarang kalau mandor atau preman dipengaruhi perasaan. Sekarang perasaan dipengaruhi apa? Ayo coba. Perasaan ibu-ibu itu dipengaruhi apa? Sabtu dipengaruhi sama tanggal. Tanggal muda gembira. Tanggal tua sedih. Dipengaruhi saldo. Saldonya banyak gembira. Saldonya sedikit sedih. Ya sudah lah. Tiap akhir bulan. Mahnya kampuh. Gertnya kampuh. Alerginya kampuh. Semua penyakit kampuh. Karena perasaan Anda sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia ini. Dipengaruhi apa lagi? Dipengaruhi setan satu itu. Setannya pergi sehat. Setannya pulang. Sakit. Mertua pulang. Mahnya kampuh. Mertua datang ke rumah. Kulitnya gatel-gatel. Mertua nggak pergi-pergi. Nggak pulang-pulang. Kerasan lagi. Udah pusing kepala. Ramahnya. Udah penyakit datang semuanya. Begitu ikut rekreasi. Sembuh. Pulang rekreasi. Lihat buannya kok mahal. Sakit lagi. Hati Anda sangat dipengaruhi oleh keadaan. Sudahlah. Mati lah. Ya nggak mati sih. Sakit. Sembuh kagak. Mati kagak. Itu kan yang repot. Matilah mati. Sehat lah sehat. Sehat kagak. Mati kagak. Sembuh kagak. Ya kan apa? Perasanya bergejolak terus. Dipengaruhi saldo. Dipengaruhi tanggal. Dipengaruhi apa? Kalau suami saya baik, Pak. Saya akan bahagia dan sehat. Yaelah. Sehat nunggu suami baik. Kalau suami saya berubah, Pak. Pasti saya bahagia dan sehat, Pak. Ibu berkata kalau suami berubah. Ibu nikah berapa tahun sih? Halo Ibu-Ibu. Ibu nikah berapa tahun? Ada yang 5 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang 15 tahun. Cari nenek-nenek yang sudah menikah 50 tahun. Tanya sama mereka. Nek. Apakah suaminya sudah berubah? Maka nenek akan menjawab. Pancet air dari dulu begitu. Kayakmu itu dari dulu begitu. Egois. Keras kepala. Gak mau ngalah. Tuh yang udah nikah 50 tahun. Sebentar lagi masuk kuburan. Itu bilang suaminya belum berubah. Lalu Anda bahagia kalau suami berubah. Sadar. 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 Sadar, Bu. Sadar. Sebelahmu itu kayak setan. Gak berubah-berubah. Aduh, Ibu bahagia kalau dia berubah. Nanti tunggu-tunggu. Tanang-tanangnya dulu. Kapan Ibu bahagianya? Bisa gak bu bahagia walaupun dia gak berubah? Bisa gak bahagia walaupun dia susah? Makanya kalau susah cari Pak Jarot. Kalau gampang gak butuh Pak Jarot. Pak Jarot ajarkan olah nafas, olah hati, olah pikir. Ada berbagai macam modul di Youtube ada semuanya. Bagaimana mengolah pikiran, mengolah perasaan. Supaya hormonnya bagus. Betapa pentingnya perasaan. Suami selingkuh, ibunya yang kena kanker. Kenapa? Karena kepaitan. Gak bisa mengampuni. Mertua yang jahat, ibunya kena mak kena ger. Kesehatan itu pilihan. Mertua dimana-mana sama. Ya mungkin ada yang beda-beda sedikit. Mertua spesies langka. Suami istri yang dimana-mana sama begitu. Berantem begitu. Tapi kepilihan kita adalah untuk bijaksana, untuk dewasa, untuk mengampuni. Itu pilihan. Sehat itu pilihan. Jadi kalau mau jadi wanita yang sehat, ibu yang sehat. Ibu bisa mengampuni. Ibu bisa mengampuni. Anaknya bahagia. Ibu gak bisa mengampuni. Berantem terus sama suami. Sama buah berantem terus. Anak yang IQ yang tinggi mikir. Kalau mereka percaya aku ikut siapa ya? Satu kayak setan. Satu kayak kendruwo. Satu kayak Herodes. Satunya kayak Isabel. Aduh anak bingung dah. Coba satu kayak malaikat aja dah. Anak gak bingung kan? Lalu dua-duanya kayak setan. Bapaknya kayak setan, ibunya kayak setan. Itu namanya dua setan menikah. Nah, mertuanya kayak kendruwo. Aduh sadah. Jadi anaknya bingung dah. Bingung. Anak bingung. Gak bisa konsentrasi. Makanya ibu bahagia itu, ibu sehat itu anaknya bahagia. Ibu bahagia anaknya sehat. Ibu bahagia anaknya pinter. Makanya jadi ibu sehat penting. Tapi ke bagaimana sehat? Ibu harus bahagia. Walaupun. Jadi ada jurnal. Namanya Honeymoon Effect. Yang melaporkan orang pacaran itu sehat-sehat. Karena orang pacaran penuh dengan cinta. Jadi orang pacaran itu sehat-sehat. Orang menikah. Penyakitan semuanya. Jadi kenapa ibu-ibu sakit? Ya karena setan satu itu. Gitu loh ya. Suami sih bukan setan. Cuma kayak setan. Mertua bukan setan. Cuma kayak setan. Dipersingkat saja Pak. Gimana kita sehat. Gampang sekali. Cintai setan satu itu. Kalau ibu bisa mencintai setan satu itu. Ibu akan sehat. Nah susahnya itu gimana mencintai setan satu itu. Gitu kan. Sampai ada yang betul-betul gak sanggup. Aduh Pak Jarot gak sanggup Pak. Gak sanggup Pak. Kita nanya sama saya. Pak Jarot boleh gak saya menikah lagi? Saya bilang boleh. Loh bener Pak Jarot? Bener. Boleh. Loh pendeta lain bilang gak boleh. Ya itu kan pendeta lain. Saya kan pendeta Jarot. Jadi boleh. Ibu-ibu boleh menikah lagi. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya gak banyak-banyak. Cuma satu. Apa itu. Kalau suaminya sudah meninggal. Waduh Pak. Dia gak meninggal-meninggal. Itu masalahnya ya. Masalahnya itu orang yang jahat itu sehat-sehat. Gak mati-mati. Karena Tuhan tunggu dia bertobat. Jadi orang jahat itu sehat. Gak mati-mati. Yang mati duluan siapa? Yang dijahati. Jadi suaminya sehat istinya mati duluan. Suaminya jahat. Istinya kefaitan. Kecewa. Kecewa kepahitan. Detoknya kacau. Detok kacau. Alergi. Autoimun. Kanker datang semuanya. Maka. Sebenarnya ada pilihan sih. Yaudah. Saya ikut jahat aja. Kalau orang jahat-jahat-jahat, saya ikut jahat aja juga. Ya nanti jahat, gak jahat-jahat banget malah tanggung. Satu truk darah tinggi mati juga. Jadi bosok ikut-ikutan jahat. Karena udah tahu jahat masuk neraka. Maka pilihannya ya sudah. Ngalah, Bu. Ngalah. Ngalah. Nanti saya cakap jiwa dong. Sakit mental dong. Ya enggak lah. Enggak. Anda ngalah. Anda tidak akan sakit mental. Tak ajar caranya. Gimana ngalah sama suami? Oke. Begini contohnya. Biar gampang ya. Karena ini penting loh. Ini penting. Namanya bicara kesehatan. Nanti ya kesehatan. Bicara makanan juga. Tapi mental untuk wanita lebih penting. Perasaan ini pengaruhnya pada kesehatan untuk wanita lebih penting. Kenapa? Wanita itu perasanya kuat banget. Ya. Kalau laki-laki suami. Duh. Jangan tanya, Bu. Itu bukan saya ngerasa nih yang ngomongin suami ya. Itu laki-laki. Enggak punya perasaan. Iya. Itu laki-laki buka kepalanya. Enggak ada perasaannya. Itu otak semuanya. Itu logika semuanya. Ya. Jadi laki-laki itu enggak punya perasaan. Nah. Kalau wanita dibuka kepalanya. Oh. Itu enggak ada otaknya itu. Perasaan semuanya itu. Otaknya enggak ada. Enggak ada logikanya. Udah. Satunya enggak punya perasaan. Satunya enggak punya logika. Berantem terus. Lalu gimana dong? Gitu ya. Nah. Gimana ibu bisa ngalah sama suami? Pak kasih ilustrasi yang gampang ya. Yang membuat ibu itu nanti akan mampu untuk mengalah. Anggap aja ibu ke pasar. Jalan kaki. Ya. Di tengah jalan. Ketemu orang gila. Tahu orang gila. Wangetian. Tahu Wangetian orang gila. Orang itu bilang gini. Eh. Kamu jelek. Itu pantat apa balon. Itu mulut muka kayak babi. Kayak banggong. Begitu. Lipstick menor-menor. Kayak badut. Sudah. Pokoknya ibu dihina habis. Sama orang gila. Orang itu bilang. Ayo. Kalo-kalo di berantem sama saya. Gitu. Ibu dihina orang gila. Marah enggak? Enggak. Kenapa? Yang kandia orang gila pak. Gitu. Diajak berantem sama orang gila. Mau enggak? Ya enggak. Kenapa? Kandia orang gila. Nah makanya. Kalau suami marah-marah. Anggap aja dia orang gila. Gitu loh ya. Jangan dilawan. Jangan dibantah. Orang gila dilawan. Dibantah. Hancur ya kan. Jadi anggap aja dia orang gila. Tapi dalam hati loh ya. Jangan kamu ngomong gila loh. Tapa gila nanti. Dalam hati aja. Dalam hati. Dalam hati. Anda dalam hati. Gitu kan. Nanti Anda tuh bisa ngalah tuh. Ong itianis. Ong itianis. Yang larat ngalah lah. Gitu ya. Orang gila. Gitu caranya. Ibu pasti bisa ngalah gitu ya. Sipun baik-baik ilmu saya. Supaya ibu itu tidak hancur. Ibu ngalah. Orang gila dilawan. Gitu kan. Oke lanjutkan lagi. Gimana kita bisa sehat. Nanti kan kesehatan. Dipengaruhi bahan baku yang bagus. Sudah. Kunyah baik-baik. Makan buah mentah. Buah matang. Banyak enzim. Banyak vitaminnya. Buah mentah. Banyak enzimnya. Makan lalaban. Makan salat. Banyak enzimnya. Sudah. Sudah. Sudah atur perasaan. Ya kan. Makanya. Perasaan. Jangan dipengaruhi keadaan. Jangan dipengaruhi suami istri. Saldo hari keadaan. Hujan. Terima kasih Tuhan. Tidak usah nyiramin. Panas. Terima kasih Tuhan. Jemurannya kering. Jadi perasaan Anda tidak dipengaruhi oleh keadaan. Lalu kita pengaruhi oleh apa dong? Oleh hati nurani saja. Maka perbaiki hati nurani. Tujuan hidup. Ya. Untuk mindset. Inilah kalau orang makannya begitu hatinya baik. Ya sakit-sakit bisa sembuh. Karena begitu hatinya benar. Hatinya baik. Perasanya baik. Hormonnya baik. Hormon baik. Metabolisme baik. Metabolisme baik. Makanan jadi obat. Ya. Ini akan menjadi kesehatan yang prima. Kesehatan karena gaya hidup. Ya. Sampai disini dulu saya akan buka tanya jawab. Materinya masih panjang. Tapi kayak sebagian dulu. Langkah pertama bertanya adalah menulis pertanyaan. Kedua boleh juga unmute. Angkat tangan. Lalu sebentar. Untuk angkat tangan ini saya harus membuat bisa unmute. Tapi mungkin kita pertamanya menulis pertanyaan dulu lebih gampang. Kalau sudah mau pertanyaan silahkan. Ini belum ada. Atau siap-siap menulis ya. Sambil siap-siap menulis saya bagikan materi satu dua poin lagi. Ditulis pertanyaannya. Saya akan bagikan materi lanjutan beberapa poin lagi. Kesehatan dari mana lagi? Saya ambil. Mohon maaf bagi yang tidak Kristen. Saya ambil Nabi Daud. Di Islam juga ada kok Nabi Daud. Raja Daud itu berkata. Masmur 41 ayat 3. Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi untuk sembuh ada ayat juga dari Nabi Soleyman atau Raja Salomo hati gembira obat yang manjur. Tapi dari Daud tadi dikatakan di tempat tidur Tuhan itu menyembuhkan kita dari sakit. Jadi sebenarnya tidur itu juga obat yang manjur. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang dikatakan oleh Amsal Solomon bahwa dia tidur dan tidak terkejut. Maksudnya deep sleep. Maka belajarlah untuk tidur yang dikatakan tidur berbaring dan tidak terkejut. Tidak terkejut kenapa? Karena pulos banget. Apa untuk pulos? Deep sleep. Kenapa? Karena waktu deep sleep inilah sebenarnya, kalau tadi saya bicara regenerasi sel, itu terjadi waktu kita deep sleep. Dan deep sleepnya itu ada waktunya jam 11 sampai jam 1. Maka jangan tidur di atas jam 11 malam. Waktunya detok sudah lewat. Tubuh banyak racun. Racun memicu inflamasi atau radang. Radang itulah jadi sakit. Semua penyakit itu awalnya inflamasi. Inflamasi di pankreas jadi diabet. Inflamasi di penyudara, kanker penyudara. Inflamasi di tenggorokan jadi batuk. Inflamasi di paru-paru jadi asma. Jadi penyakit paru-paru, bronchitis. Dipicu oleh keadaan yang diawal dengan namanya inflamasi. Nah, waktu kita tidur, itu terjadi regenerasi sel. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang nyanyak. Maka belajarlah untuk tidur nyenyak. Nah, ternyata orang waktu tidur nyenyak, itu gelombang otaknya itu di theta dan delta. Orang yang relax, itu di alpha. Orang stress, itu gelombang otaknya di beta. Tidak bisa tidur. Siapa yang tidak bisa tidur? Ini kalau David Hopkins, itu berbicara mengenai alpha, theta, delta. David Hopkins juga berbicara mengenai energi kesembuhan. Dan menghubungannya dengan perasaan. Ternyata orang yang perasaannya ada malu, merasa bersalah, apatis, ketakutan. Itu disebut suffering, survival. Mati tidak, sembuh tidak, menderita. Ini disebut dengan energi neraka, energi kematian. Tapi ketika orang mulai naik ke atas, sampai marah, sampai sombong, ini masih ada di bawah. Tapi begitu mulai netral, acceptan penerimaan, punya alasan hidup dan tujuan, kasih. Ini di atas ini sudah energi kesembuhan. Orang Buddha Hindu berkata tau sejati, kesadaran murni. Mencapai gelombang otak theta dan delta, di mana sinilah tidur pulas dan terjadi regenerasi sel. Karena itu, bagaimana kita bisa tidur pulas? Belajarlah untuk atur pikiran, berpikir yang positif, jangan banyak khawatir. Sebelum tidur, doa itu yang menambah doa itu diserahkan sungguh-sungguh. Ngatur perasaan. Coba, ngatur perasaan itu gini loh. Bukan saya cicilan belum lunas, Pak. Saya punya hutang, Pak. Makanya saya sedih, saya nangis. Ibu-ibu, kalau nangis itu terus lunas. Kalau nangis lunas, saya mau hutang. Terus nangis, lunas, hutang lagi. Nangis lagi, lunas lagi, hutang lagi. Nangis, sedih, tegang, stres kan nggak bikin lunas. Kenapa yang tegang sedih stres? Namanya hutang ya dicicil. Dan supaya nggak berat, jadi transfer. Kenapa? Hutang cicilan itu jadi berat. Ya karena dipikirin. Hutang dipikirin, cicilan dipikirin. Dipikir-pikir jadi berat. Padahal kan nggak berat. Cuma ambil HP, cek-click, cek-click, cek-click. Mbanking, cek-click, isi nomor, cek-click, transfer. Itu nggak ada beratnya, cuma pakai jari. Berat itu karena dipikir. Maka jangan dipikir, tapi di transfer. Kalau nggak ada saldonya, Pak. Itu baru mikir. Kepala cernol-cernol, Pak. Sudah, jangan banyak mikir juga. Yang ada aja di transfer. Kalau nggak ada, jual barang apa yang bisa dijual. Nggak ada yang dijual, kerja. Kerja, jualan apa aja. Saya aja nggak malu. Jualan vitamin C, jualan omega 3, jualan apa. Angkat-angkat kardus, buka stand kesana kemari. Seharian ini tadi libur. Saya seharian memang liburan. Nggak agak. Dari jam 8 tadi sampai jam 5 sore. Terakhir jam setengah 7, tamu terakhir baru pulang. Jam 7, siap-siap Zoom. Ini nggak payah kerja. Kerja tuh nggak boleh. Ini lagi libur nih. Moodnya nggak bagus. Tagihan nggak ada moodnya. Emangnya tagihan nggak ada moodnya. Aduh, nggak bayar dulu lagi nggak mood. Nggak, tagihan mood nggak mood. Dia tagih terus. Anda nggak bayar, pulsanya di peglok. HP-nya nggak bisa nyala. Listrik yang dibayar, listriknya mati. Tagihan nggak ada moodnya. Maka kerja nggak usah pakai mood. Itu ya. Sudah, moodnya cinta terus. Itu ya. Maka kita harus belajar. Oke, sambil jangan kasihkan dengerin nggak bertanya ya. Tulis pertanyaan. Jadi, atur perasaan sebelum tidur. Dengerin lagu. Lagu yang sama, kalau bisa, untuk tidur. Waktu kecil dulu kan kita nyanyi lagu. Nyanyiin lagu buat anak-anak ya. Nina bobok, Nina bobok. Kalau tidak bobok, digigit nyamuk. Salah. Kalau tidur, malah digigit nyamuk. Kalau nggak tidur, mau digigit ceplek. Tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya, lagu itu sebelum tidur. Karena lagu itu sebelum tidur. Dengar lagu itu, anak langsung ngantuk. Anda nggak perlu nyanyi lagu Nina bobok. Pilih lagu yang lain aja. Tapi lagu itu sama, hanya itu saja diputar setiap kali mau tidur. Akhirnya itu lagu jadi ritme tidur. Begitu dengerin itu, bawahnya ngantuk aja. Terserah yang mana. Pilih aja salah satu. Lagu misalnya. Ya, lagu terserah. Kalau Tuhan menyembuhku, boleh. Bersama dengan Tuhan. Dan setelah apa lagi? Ambil lagu serah. Tapi jangan lagu yang sedih-sedih ya. Tuhan, masih kau mendengar doaku? Masih bodoh? Nanya. Tuhan itu jawab doa. Ditanyain lagi. Jadi dari lagu, hatiku tenang bersama denganmu. Pokoknya sebelum tidur. Nyanyi lagu itu, nanti kalau putar lagu itu, bapaknya mau tidur. Itu namanya persiapan psikologis tidur. Pilih salah satu lagu. Menjadi ritme psikologis tidur. Itu termasuk persiapan psikologis tidur. Persiapan yang lain adalah misalnya 30 menit di muka matikan gadget. Karena gadget itu blue light. Anda pegang HP, HP itu sinar biru. Sinar biru itu mata kita mendeteksi itu matahari. Makanya malah ngantunya hilang. Belum lagi nanti radiasi. Atur pikiran, atur perasaan. Oke, balik lagi ke sini. Kalau pembina yang nanya. Tadi kan untuk sehat itu atur makanan. Tapi juga perlu atur perasaan. Oke, makanya Raja Daud itu punya anak. Namanya Nabi Suleman. Nabi Suleman berkata apa? Hati gembira, obat yang manjur. Apa itu manjur? Ya, penyakit bisa sembuh. Kalau nggak sembuh namanya nggak manjur. Jadi untuk sehat itu pertama olah menu. Menu yang benar. Menunya bagus. Tapi menu tergantung perasaan. Makanya atur rasa. Rasa apa dong? Gembira, obat yang manjur. Kenapa? Tadi saya bilang. Karena perasaan itu kan mempengaruhi hormon. Begitu marah, kortisol. Gembira, endorfin. Jadi hormon manusia berbagai macam jenis kelenjar endokrin ini akan dipengaruhi produksinya oleh perasaan. Maka perasanya bermasalah, hormon bermasalah. Hormon bermasalah. Cerawat muncul, rambut rontok, menstruasi sakitnya minta ampun, darah tinggi, darah rendah, headnya tidak normal, stress, menopos sebelum waktunya, nggak ada libido. Sampai nanti yang paling parah lagi, yang mah dan gut, lebih parah lagi, otoimun. Itu karena masalah hormon. Karena itu, kendalikan perasaan. Atur perasaan. Jaga perasaan. Apalagi ibu-ibu. Itu penting sekali untuk menjaga perasaan. Hati gembira, obat yang manjur. Jadi, mana namanya manjur? Ya sakit sembuh. Jadi sembuh itu gampang banget. Yang susah itu gembira. Kan gitu kan? Benar Pak Jarot. Gimana gembira Pak? Suami kayak setan Pak. Bangun tidur, lihat setan. Mau tidur, lihat setan. Tadi malam dipeluk nggak sama suami? Iya. Gimana rasanya? Ya kayak dipeluk setan. Wadah-wadah. Tuh, gimana caranya sehat kalau begitu? Gampang sekali ya. Gimana caranya sehat? Cintai setan satu itu. Ya. Kalau Anda bisa mencintai setan satu itu. Bisa nggak, Bu? Jangan kan mencintai. Ngalah aja, berbuat baik aja. Enakan dia dong kalau saya ngalah sama terus. Enakan dia dong kalau saya ngalah sama terus. Ya iyalah, pasti enak lah. Enakan dia dong. Kok kayaknya nggak ikhlas dia enak gitu. Kayaknya ibu tuh pengennya dia mati gitu ya. Enakan dia dong kalau saya ngalah. Enakan dia kalau sama-sama baik. Enakan dia nanti ya. Ya pasti enak lah. Pengen dia enak. Itu setan kalau keenakan juga setannya hilang. Kan dia bukan setan. Cuma kayak setan. Cuma kerasukan setan. Nah, begitu dibaik-baikin. Dia merasakan kebaikan. Kenapa sih kebaikan itu? Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih? Ya di dalam Allah. Allah dalam dia. Orang begitu merasakan kasih. Itu merasakan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan nggak kelihatan. Tuhan tidak hadir. Yang hadir Anda. Anda mewakili hadirat Tuhan. Anda kalau baik-baikin setan satu itu. Nanti dia malah jadi kayak malaikat. Jadi, Sengwaras ngalah saja. Anda yang sadar duluan. Anda yang ikut seminar. Anda yang baik-baikin. Anda jadi ibu. Jadi istri yang bisa baik-baikin suami. Nah, udah. Enak kan dia? Pasti. Dibaikin maksudnya nggak enak. Tapi suami itu cermin. Istri itu cermin. Anda jahatin pasangan. Tambah jahat lagi dia. Yang Anda tabur, Anda tuwe. Naburnya berlipat kali ganda. Maka Anda jahat satu kali. Dia jahatnya dua kali. Yang ditabur, itu tuwe. Naburnya itu. Naburnya itu. Itu menuainya berlipat kali ganda. Nabur kebaikan begitu. Nabur kebaikan sama juga. Emangnya hukum itu. Hanya kalau nabur kebaikan gajah. Menuainya berlipat kali ganda. Kagak. Nabur kejahatan juga menuainya berlipat kali ganda. Maka kalau setan satu itu. Anda jahatin. Makin jahat dia. Makin setan. Makin menjadi-jadi. Udah. Makanya udah. Anggap aja dia gila. Lalu kita ngalah. Ya, di ngalah-ngalah itu terus. Malah nggak gila dia. Jadi, balik lagi. Ujung-ujungnya setan satu itu. Kalau bicara kesehatan. Bagi ibu-ibu. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagian terakhir. Kalau nggak ada yang nanya. Saya balik dulu dah. Sebelum bagian terakhir itu. Olah menu. Balik lagi ke yang pertama. Sehat itu butuh bahan baku yang bagus. Suplemen yang bagus. Vitamin yang bagus. Makanan yang bagus. Oke. Ada pertanyaan sekarang. Kapan waktu yang tepat kita menggunakan karbo? Eh, mengurangi karbo. Oke. Karbohidrat itu adalah bahan energi. Selain karbohidrat, energi itu apa? Lemak. Ya, energi keton. Lemak. Jadi kalau bapak ibu atau ibu-ibu disini banyak. Overweight, lemaknya banyak. Anda nggak makan karbo, nggak akan mati. Jadi begitu kita nggak makan karbo, ya, tubuh itu akan bakar lemak. Jadi begitu nggak makan karbohidrat, gulanya merendah, bakar lemak. Kecuali, ya, Anda punya kemampuan bakar lemak itu rendah. Makanya, kalau ini ada orang tua murid, guru yang belum tes QRMA. Oke, ini sambil pengumuman. Nanti saya akan ke Bekasi, ya, yang terutama yang rumahnya di Bekasi. Ini kan seminarnya. Saya undang komunitas yang lain-lain, saya undang. Akan di-upload juga YouTube, sehingga semuanya mendengar. Tapi khususnya bagi orang tua sekolah Happy Holy Kid Kemang Pratama ataupun non-orang tua murid yang dengar rekaman ini dan Anda tinggal di Bekasi. Tanggal 12 Oktober dari jam 8 pagi, setengah 8, saya sudah kena-kena di sana, saya mau berangkat jam 6.04 nanti. Jam 8 sudah mulai dibuka untuk tes kesehatan sampai terakhir jam 4 sore supaya jam 5 selesai. Satu jam saya bisa melayani 4 orang. Nggak bisa lebih. Jadi nggak banyak. Terbatas. Dan satu orang hanya membayar 100 ribu untuk tes itu. Dan tes itu luar biasa. Salah satunya, jadi kita bicara makan karbo, ya. Kalau orang normal, low karbo, itu pasti kurus. Karena siapa yang butuh low karbo? Yang diabetes, yang gulanya tinggi. Atau yang overweight. Overweight itu berarti perutnya buncit. Ada fatty liver. Ada abdominal fat. Ada visceral fat. Visceral fat itu lemak yang jantungnya dibungkus lemak, ususnya dibungkus lemak, semuanya dibungkus lemak. Sudah jantungnya melemah, jantungnya melemah, otaknya kurang oksigen, otak kurang oksigen, jadi gampang pusing, jadi gampang ngantuk, kerek rawan dengan stroke. Nah, gimana ngurangin lemak? Supaya lemaknya dibakar, karbonya harus rendah. Maka buku puasa misalnya. Intermittent fasting. Tetap makan karbo. Tapi makan hanya 8 jam sehari. Jam 6 sore, makan terakhir, sampai besok siang baru sarapan. Itu waktu karbonya rendah, gulanya dibakar. Waktu gulanya rendah dalam darah, lemaknya dibakar. Tidak kuat puasa. Nggak usah puasa. Tapi ada olahraga. Begitu olahraga, jalan lati, berlari. 20 menit pertama, gulanya dibakar. Gulanya habis, lemaknya dibakar. Normalnya begitu. Tapi kalau Anda itu metabolisme lemaknya jelek, nanti di tes QRMA akan ketahuan. Ya, metabolisme lemak bermasalah karena kurang kolagen. Olahraga, gulanya dibakar, sampai badannya lemes, lemaknya nggak dibakar. Jadi waktu olahraga, lemes, kurus, kagak. Puasa, lapar, sampai gulanya habis. Terus, ya habis. Lemak dibakar, kagak. Kenapa? Karena metabolisme lemaknya kacau. Nah, tes QRMA itu tepat dan akurat. Bisa tahu nih, orang ini metabolisme lemak jelek. Makanya ada fatty liver, ada visceral fat, ada abdominal fat, perutnya gendut. Dalam liver ada lemaknya. Dalam liver itu hati. Ada lemak di hati. Kalau di hati ada lemak, di hati itu harus ada cinta. Bukan lemak. Nah, di hatinya ada lemak. Kapan kita tepat mengurangi karbo? Waktu gulanya tinggi, diabetes, low karbo. Lemaknya tinggi, visceral fat. Pak, maaf nih. Wantatnya lemak, perutnya lemak, semuanya lemak. Wudah. Ya, dokter Elizabeth Subrata berkata, lingkar perutmu berbanding balik dengan umurmu. Makin perut kuncitnya, makin pandai umurnya. Setuju nggak setuju? Itu dokter Elizabeth bilang begitu. Harapannya adalah, kabar baiknya adalah, saya bisa bikin ibu-ibu turun 5-6 kilo dalam satu bulan. Tapi saya bisa bikin begitu, kalau saya tes dulu. Tesnya murah sekali. Hanya 100 ribu. Saya cerita soal tes QRMA ya. Apa sih itu? Dengan resonansi magnetik. Dengan alat yang sederhana. Tapi akuratnya itu contohnya begini. Ada teman guru sekolah minggu, saya, udah belasan tahun nggak ketemu, dia kawin sama orang Swedia ternyata. Dia pulang ke Indonesia bawa anaknya umur 15 tahun. Lalu saya tanya, ini anaknya belum mens ya? Kok pacara tahu? Ini kurang hormon gonadotropin. Itu tes yang cuma 1 menit, 2 menit itu, saya jelasin. Nanti termasuk kurang hormon gonadotropin itu tahu. Sehingga kalau punya anak remaja belum mens, mens, jangan-jangan kurang hormon itu. Dan ibu ini, teman saya ini bingung-bingung. Saya tes di rumah sakit 2,2 juta. Hanya untuk hormon itu. Lah bu, 100 ribu aja tahu kok kurang hormon. Anak saya sendiri tak tes. Saya bilangin, kamu kurang pepsin. Pepsin itu enzim untuk mengurah protein. Kalau kamu kurang pepsin, kamu nggak boleh minum whey powder. Karena dia nggak nge-gym, supaya ototnya bagus, lalu minum whey powder. Kalau nggak ada masalah pepsin, nggak masalah. Nggak punya masalah pepsin, pencernaannya, lambungnya banyak pepsinnya, sehingga protein bisa dicerna, minum whey powder nggak apa-apa. Tapi keluar anda, nggak boleh. Nanti proteinnya tidak diure, artinya menjadi proteinura. Protein di dalam kencing, kayak kreatinin. Ginjelnya kena. Makanya banyak orang yang nge-gym-gym minum whey powder, itu ginjelnya kena. Siapa? Bukan semuanya. Yang pepsinnya rendah. Saya tes pakai QRMA, yang cuma 2-3 menit itu, namanya anak. Mana akurat, dia minum whey powder. Pepsin, satu. Pertama, nggak boleh minum high protein. Tahu pun harus dikurangin. Yang kedua, kalau pepsin rendah, itu enzim. Jadi pepsin itu termasuk jenis enzim untuk mengurangin protein. Sama kayak protease. Tapi dia lebih ke arah hormon. Protease, enzim. Pepsin itu sebenarnya hormon, tapi kalau di tulisan-tulisan, sering disebutnya enzim atau coenzim. kalau pepsin rendah, itu asam lambung pasti rendah. Karena asam lambung itu bunuh-bunuh bakteri. Jadi orang yang pepsinnya rendah, saya bilang sama anak saya, kamu nggak boleh makan yang kotor-kotor. Makan keredok berlima, yang lain nggak masalah, kamu sakit perut, karena pepsinmu rendah. Yang namanya anak, ya kan? Nah, mana percaya gitu. Singkat cerita, dia makan kotor, dia minum bepoder, perutnya melilit. Nggak tahan, nggak tahan. Sama istri dibawa ke UGD, rumah sakit pondoidah yang ada di Pintaro. Diperiksa, habis 2 juta lebih. Dan kesimpulannya, pepsin rendah. Jadi Anda punya anak, Anda sendiri sakit-sakit perut, mau ke lab, silakan. Paling 2-3 jutaan. Hanya untuk tahu, apakah kurang pepsin, apakah asam lambungnya benar, dan ikut tes yang 100 ribu, itu pun hasilnya sama. Punya anak, atau sendiri-sendiri menstruasi nggak teratur, punya teman, yang sudah menikah 2-3 tahun nggak punya anak, nanti saya bisa lihat hormonnya. Kalau hormon kornadrotopinya kurang, rog restorannya kurang, ya gimana? Atau jangan-jangan di ovariumnya ada radang. Ovarium itu yang bikin sel telur. Itu tes itu pun termasuk bisa mengetahui, apakah ibu-ibu ada radang ovarium, radang leher rahim, ada radang kista ovarium, apakah ada radang panggul, semuanya ketahuan. Jadi ibu-ibu yang sehat, sehingga tahu, apakah saya ini boleh low-carbo, apa boleh saya diet keto, diet keto. Pepsi-nya rendah, ada ginjalnya pasti kena. Anda Pepsi-nya bagus, boleh diet keto. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Makan malam terakhir sebelum tidur, apa bisa mengganggu deep sleep? Makan malam terakhir sebelum tidur, iya. Kalau Anda tidur, itu idealnya jam 10. Supaya jam 11, jam 11 itu waktunya detok liver. Liver akan melakukan program detok, proses detok dimulai jam 11 malam. Dan dia tidak akan detok, kalau Anda tidak pulas. Anda masih pegang HP, Anda masih mikir utang, Anda masih nyanyi, pujian, penyembahan, kayaknya rohani, tapi tidak sehat. Semuanya ada waktunya. Ketika Anda belum tidur pulas, maka liver tidak detok. Tidak detok racun dalam tubuh. Racun dalam tubuh memicu inflamasi. Inflamasi memicu penyakit. Semua penyakit dibicu oleh inflamasi. Inflamasi dibicu oleh radikal bebas. Radikal bebas dibicu oleh racun dalam tubuh. Racun dalam tubuh dikeluarkan, namanya program detok. Detok dilakukan oleh liver. Jam berapa? Jam 11. Nah, liver dan juga pencernaan, ginjal, itu mendetok. Ya kan? Dibuang sama liver, sama ginjal, jadi urin. Maka urin pagi hari itu kadang berbau, karena ada racunnya. Tapi, kalau Anda jam 11, satu harus pulas. Yang kedua, pada jam 11 itu pencernaan sudah tidak mencerna lagi. Oke, sekarang Anda makan jam 10 malam, lalu tidur. Daging. Daging itu 4 jam. Jadi harusnya dia detok, dia nyernah. Detok tidak terjadi. Deep sleep tidak terjadi. Tidak deep sleep, tidak ada generasi sel. Tidak ada generasi sel, sakit tidak sembuh-sembuh. Yang rusak lebih banyak, penuaan dini. Makanya tidur jam 10. Jam 10 berarti pencernaan harus sudah selesai. Padahal, namanya kargohidrat 2 jam. Daging 3 sampai 4 jam. Daging putih 3 jam. Daging merah 4 jam. Maka paling aman, kalau jam 10 tidur, Anda tarik mundur 4 jam. Jam 6, paling lama jam 7, itu selesai ngunyah. Jadi makan supper, tidak sehat Pak. Tidak. Yang Kristen ada yang bantah lagi. Bacara, kenapa Tuhan Yesus last supper? Makan malam-malam. Jadi saya boleh? Boleh. Anda boleh last supper, kalau besok disalib. Kalau Anda besok mati, malam ini supper boleh. Kalau besok tidak mati, malam ini jangan supper. Tuhan Yesus supper, karena besok disalib. Itu makan terakhir. Perpisahan sebelum besok mati. Jadi makan malam terakhir, jam 6. Palinglah jam 7. Jam 10 tidur. Kalau Anda makan malam di atas jam 7, akhirnya jam 11, tubuh masih mencerna. Kenapa banyak masalah pencernaan? Masalah pencernaan itu banyak banget. Peristasis lambung, gerakan usus halus, BAB-nya susah. Gimana lambung? Lambung usus halus, usus besar itu enggak bermasalah. Karena dari kecil kita nyanyi lagu anak-anak. Dua mata saya, dua telinga saya, terakhir apa? Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Ada guru-guru TK di sini, orang tua di sini, ganti lagu itu. Tidak berhenti makan. Nah, kalau kita enggak berhenti makan, jam 10 kita masih makan, jam 11 kita tidur, jam 11 masih makan, jam 12 waktu tidur. Akhirnya sepanjang hari, pencernaan tidak pernah istirahat. Jadi tulangnya, kakinya masih sehat, bisa hidup 100 tahun. Matanya masih sehat, pencernaannya sudah hancur. Matilah sebelum waktunya. Jadi, pencernaannya hancur. Padahal pencernaan itu penyerapan makanan. Padahal makanan itu bahan baku untuk perbaikan sel. Penyerapannya bermasalah. Kenapa bermasalah? Tidak pernah istirahat. Makan namanya sekarang muncul. Intermittent fasting, ngatur cendela makan. Makan hanya jam 12 siang, sampai jam 6 sore. Misalnya, ya kalau saya enggak bisa. Saya tetap jam 7 pagi makan. Tapi jam 7 malam selesai. Baling enggak 12-12 lah. Jam 6 malam, saya malam itu jam 6 terakhir. Makan malam itu jam 6. Sarapan jam 7. Jadi, 12 jam makan, eh 11 jam makan, 13 jam enggak makan. Sudah. Sepanjang hidup bakal begitu. Ya sekali-sekali makan jam 7, jam 8. Jarang banget. Tapi kebanyakan, ya jam 7 sarapan. Kan jam 5.30, olah nafas bersama. Hanya jawab, dan segala macam jam 7 sarapan. Gitu ya. Makan malam terakhir, sebelum tidur, bisa mengganggu deep sleep. Mengganggu deep sleep, mengganggu penyerapan, mengganggu detox, mengganggu regenerasi sel. Semuanya terganggu. Dengan kata lain, ya cepat mati. Sakit gagah sembuh-sembuh. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Belum? Saya lanjutkan. Bagian terakhir adalah makanan sehat. Kalau kita mau sehat, bahan bakunya lagi. Tadi kita bicara bahan baku. Bahan bakunya kan harus bagus. Nah sekarang kita kebalik mundur bicara bahan baku. Singkat aja. Nah bahan baku itu gampangnya apa? Makanlah semua warna. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada ungu, hitam, abu-abu. Beda warna, beda mineral, beda warna, beda antioksidan, beda fitokimia. Kalau warnanya lengkap, maka pasti nutrisinya lengkap. Gunanya makanan, selain bikin kenyang, yang penting adalah untuk menghadapi yang namanya inflamasi. Tapi inflamasi itu dibicu oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah oksigen yang kehilangan elektron. Kenapa oksigen bisa kehilangan elektronnya? Karena polusi, polusi udara, polusi makanan, karena racun dalam tubuh, perasa, pewarna, pengawet, sayunya disemprot pesticida, itulah pesticida, obat nyamuk, pewangi ruangan. Makanya kalau saya pergi ke sebuah ruangan, ada semprot-semprot yang wangi-wangi itu, langsung, saya tak ambil ya, tak ambil, tak matiin, kalau di ruangan, saya nggak mau, kipas angin dijuni dulu, itu semuanya adalah racun yang akan membuat oksigen kehilangan elektronnya, memicu radikal bebas, dan radikal bebas memicu inflamasi. Sumber radikal bebas adalah kalau dalam tubuh kita itu stres, makanya sekali nggak boleh stres, walaupun dia kayak setan, pasangan kayak setan, anggap aja orang gila. Itu stres. Olahraga berlebihan juga malah jadi radikal bebas. Olahraga yang 40 menit, 50 menit, nggak boleh berlebihan. Kalau dari luar, apa sumber radikal bebas? Polusi air, tanah, udara, pemakaian bahan kimia, obat-obatan, kemoterapi, antibiotik, pesticida, ini semuanya memicu adanya terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Nah, tubuh kita itu hebat banget sebenarnya. Tubuh kita itu Tuhan bikin bisa produksi antioksidan yang super hebat, yang namanya super oksid dismutase, katalase, dan glutathione. Itu adalah produksi dalam tubuh. Tapi seiring dengan stres, marah, dengki, khawatir, makan nggak sehat, agaknya produksi ini menjadi drop. Sehingga kita butuh antioksidan dari luar. Jadi antioksidan yang dari dalam, itu namanya SOD, katalase, glutathione. Ini juga olah nafas bisa naik. Nah, yang eksternal, yang dari luar tubuh, itu vitamin C, vitamin B, beta-karotene, polifenol, plafonoid, itu nama-nama semuanya berfungsi sebagai antioksidan. Jadi vitamin C, vitamin B, vitamin E, itu semuanya adalah antioksidan. Yang dari luar tubuh. Nah, bicara vitamin C, ini ada revolusi. Dimana dulu asam ascorbat lambungnya kena. Garam ascorbat lebih aman. Esersi lebih aman lagi. Tapi ternyata 12 jam dia dalam darah. Maka muncul yang nanya vitamin C murni, liposomal, dicampur minyak wijen. Nah, itulah sekalian promo ya, itulah yang dijual di apotek PHS. Bapak-Ibu jadi anggota dapat diskon 10 persen. Tapi ini vitamin C-nya sudah generasi terakhir. Ada juga makanan apa yang hebat? Makanan dari nabati, dari ganggang, rumput laut, ganggang hijau, ganggang biru, digabung semuanya. Dia mengandung berbagai macam vitamin. Ada 12 macam vitamin, 12 macam asam amino, 12 macam mineral dari ganggang. Jadi jangan mineral dari tulang sapi, tapi dari ganggang. di kita namanya super green food, yang disebut dengan makanan sel. Apalagi, minyak ikan. Tadi saya bilang ya, waduh, lemaknya Tuhan dimakan, itu lemak. Kalau makan sate kambing tanpa lemak, sate sapi tanpa lemak, makan rawon, dagingnya dimakan, kuahnya nggak usah dah, karena kuahnya itulah lemak-lemak, tikil semua, jeruan direbus semuanya, jadi kuahnya, kuahnya soto, ya dagingnya aja dimakan. Tapi sudah telanjur, darahnya kental, sudah minum saja omega-3. Yang EPA-DHA-nya tinggi, karena yang penting itu EPA-DHA, apalagi buat anak-anak, masa otaknya bagus, dia butuh. Tapi anak-anak nggak bisa makan omega-3, susah ditelen. Ya ada 1000 miligram, ini cuma 500 miligram, tapi EPA-nya 200 miligram, DHA-nya 150 miligram, jadi tinggi banget EPA-DHA-nya. Untuk yang ibu-ibu, mau mukanya glowing, detok-detok tadi, banyak racun dalam tubuh. Nah sebenarnya makan yang mentah itu detok, lalaban, salat. Tapi lalaban dan salat Indonesia, petaninya nyemprotin pesticida, ya nggak semuanya Indonesia ya, tapi Bekasi, Jakarta, Tanjung Priok, Lapa Gading, Palem Lestari, itu Taman Semanan, itu kalau tak lihat sungai-sungainya, itu di pinggir sungai, itu nangat sama kangkung di situ. Aduh, disirami pakai air sungai yang warnanya hitam, itulah racun semuanya, merkuri, arsenik, timbel, pesticida, yang di cairan, yang di sungai limbah, buat niramin tanaman, tanamannya nyerep itu semuanya, dimakan, makanya kalau tes di Jakarta itu, banyak banget. Kalau Bapak Ibu mau tes nanti, 12 Oktober, itu akan ketahuan loh, dalam tubuh ada pesticida nggak, ada racun nggak, ada timbel nggak, ada merkuri nggak, merkuri, timbel, ada pesticida, itu semuanya tadi, yang bikin tubuh kita itu, banyak radikal bebas. itu yang memicu informasi, itu yang bikin sakit, harus dibuang semuanya itu, gimana caranya? Detok. Nah detok itu harus tidur jam 11, nggak bisa tidur jam 11, detok itu lewat liver, jam 11 malam kerjanya, detok lewat ginjal, harus minum banyak-banyak, detok juga lewat pencernaan. Pencernaan itu bisa dari dubur, disok, dikoasih, namanya kopi yang di larutkan air, namanya enema, itu yang didetok hanya kolon aja, usus besar aja, yang bagian lain tubuh enggak, mau bagian tubuh lain didetok, masukkan dari mulut, bukan dari dubur. Nah apa yang dimasukkan ke mulut supaya program detok? Sayang jual produk, ada program detok, dengan namanya detok Korea. Belum kok namanya detok Korea? Ini di impor dari Korea, organic, USDA certified, non-GMO, nggak ada rekayasa genetika, bahannya 46 macam, dalam keadaan mentah, dibekukan, lalu diserbukkan, campur air dingin, jangan air panas, nanti enzimnya rusak, ini untuk detok. Ini makanan sehat, makanan spesial, ini detailnya, gambar jelasnya seperti ini, made in Korea, jadi memang di impor. Kalau tadi, Omega 3, sudah produksi Indonesia, bahan bakunya yang di impor. Ini super green food, masih di impor juga, dari Taiwan, karena dia punya, ladang, ganggang rumput laut sendiri. Sebenarnya, rumput laut Indonesia juga bagus, di daerah NTT, Ambon, Papua itu, sumber gagang laut juga. Lalu, apa lagi, untuk makanan sehat? Nah, ini bukan makanan sebenarnya, tapi antioksidan, yang setara dengan SOD, super oksid dismutase, 12 macam antioksidan, diekstrak, bahan bakunya itu, biasa saja sebenarnya, koma, halomugi, komugi, dihusu, ini nama-nama orang, nama-nama di sana, kalau di sini jadi kayak beras merah, di kedele, tapi hebatnya itu diekstrak, kunyit itu bagus, tapi begitu, ekstrak, yang gak guna dipakai, buang, yang ekstraknya, pakai molekuler, dari 12 macam antioksidan, menjadi setara dengan SOD. Ini orang kanker sembuh, radang sembuh, prostat sembuh, anak saya, kalau udah ke gunung, pulang capek, ini batuk tuh seminggu, dua minggu, dua hari, sekarang begitu, gatel-gatel batuk, di mana? Dua hari sembuh. Di mana? Dua hari sembuh. Karena dia antioksidan yang hebat. Oke, saya baca dulu pertanyaan, sebelum melanjutkan lagi, apakah pengaruh tubuh kita, bila suka makan mie? Makan mie itu sebulan sekali saja, karena racunnya segala macamnya, butuh waktu satu bulan untuk membersihkannya. Mie sendiri dari tepung gandum yang utuh, tapi mana ada tepung gandum utuh? Semuanya tepung putih. Roti-roti putih, roti gandum utuh, itu rotinya warnanya coklat, bukan karena kadis, dikasih warna coklat. Karena masih ada bekatulnya, kulit ari dari gandum tapi ya. Kalau beras, itu waktu diseleb, masih ada bekatulnya, kulit arinya, ya dimakan. Keset, ya nggak enak Pak. Ya memang nggak enak, tapi sehat. Makanya kalau roti gandum, yang masih ada tepung gandum, masih ada kulit arinya, rotinya memang jadi kasar. Nah, kalau gandum yang seperti itu, untuk bikin mie, ya mie-nya nggak enak, mana ada yang mau makan. Jadi, akhirnya semua mie itu tepung putih. Namanya tepung putih, ya sudah. Kalau bisa sebulan sekali aja makannya, ya biar happy lah, walaupun nggak sihat, yang penting kan happy, kan hati gembira, obat yang manjur, gitu ya kan. Tapi kalau setiap hari makan mie, ya sudah, nanti ususnya lengket, ususnya bocor, namanya likigat, usus bocor, namanya gluten, harusnya tidak masuk ke darah, tidak masuk ke darah, jadi autoimun, jadi hiperaktif, jadi anaknya autis, harus makan free gluten. Kenapa harus makan free gluten? Karena glutennya masuk ke dalam darah. Kenapa masuk ke dalam darah? Karena masuk dari usus. Kenapa bisa masuk? Itu yang disebut usus bocor atau likigat. Itu bocor usus. Harusnya ditutup, ditambah sama kolesterol. Kita nggak makan kolesterol yang baik. Lalu makannya bakmi terus. Ususnya renggang, merenggang, gitu. Apalagi stres, ibu-ibu stres, ususnya buka. Jadi kalau kita stres, ususnya buka. Waktu buka, racun masuk ke dalam tubuh. Maka nggak boleh stres. Mau kaya apapun, mertua kaya setan, suami kaya setan, udah anggap aja orang gila, yaudahlah. Nggak usah diurusin. Nah gitu ya, untuk sementara. Nah, kalau stres, ususnya buka. Ususnya buka, makanya mie. Mie ada glutennya. Sudahlah. Hiperaktif, pusing. Karena gluten itu jadi racun untuk otak. Jadi ketika makan mie, mie itu makanya orang autis. Nggak boleh makan mie. Harus free gluten. Nah, Anda tidak autis. Tapi ususnya bocor. Glutennya masuk ke darah, sampai ke otak. Otaknya bermasalah. Jadi, kalau saya, mengambil keputusan. Seumur hidup, saya tidak makan mie. Roti putih, tidak. Makan bakso, makan tahu, ada tepungnya. Tepungnya saya buang. Mungkin saya jadi lebih cerewet daripada perempuan makan yang suka. Pokoknya, saya tidak makan roti, tidak makan bakmi, tidak makan tepung-tepungan. Kecuali bakmi itu handmade, buatan sendiri, Pak, ini begini. Ya, 6 bulan sekali lah, biar happy. Jadi, itu pun saya jarang banget. Untuk saya. Lah, kenapa orang Tiongkok makan mie semuanya? Nah, kan pertanyaannya begitu ya. Kok sehat-sehat? Jadi, orang itu, manusia itu, beda benua, beda DNA. Belanda, Eropa, itu, makan susu, minum susu, tidak masalah. Mereka punya semboyan, 4 sehat, 5 sempurna. 5 itu, minum susu, Indonesia dijajah Belanda, terkagum-kagum sama Belanda, Belanda hebat, pintar-pintar, karena 4 sehat, 5 sempurna. Lalu, orang Indonesia mengajarkan kepada anak-ananya, 4 sehat, 5 mencret, 4 sehat, 5 begah. Begitu minum susu, mencret, begah, kembung, kentut. Kenapa? Ternyata 90 persen orang Indonesia, laktus intoleran, begitu minum susu sapi, menjadi masalah di perutnya. Maka Dr. Tan Syutian, Dr. Elizabeth Subrata, Dr. Wawar Unto, semuanya melarang anaknya minum susu sapi. Susu sapi buat anak sapi, atau buat anaknya orang Eropa, tidak masalah. Nah, sama juga, orang Tiongkok sana, DNA-nya beda, mereka tidak masalah dengan bakmi. Nah, Anda orang Tiongkok, atau orang Jawa, kalau orang Jawa, ya makan noti, makan jagung, makan suwak, makan ente, makan bili, makan ganyong, makan ubi, gitu. Boleh makan ubi, tentut. Jadi, Pak, saya, saya orang Jogok, Pak, saya mata saya sipit, Pak. Ya sudah boleh, nggak apa-apa. Gitu loh, matanya belok, lo makan bakmi. Kalau Jawa, ya Jawa, makanya nasi. Lo orang NTT, orang Kalimantan, orang Papua, makannya kayak bakmi, kayak orang Tiongkok. Tiongkok apa enggak? Kira-kira gitu loh, seperti saudara ya. Jadi, makan bakmi boleh, gitu ya, yang matanya sipit. Jadi, nggak gebel. Ya, semuanya nggak boleh, tunggu dulu. Boleh, minum susu. Kalau ada sedikit-sedikit keturunan-keturunan dari Eropa sana, gitu ya. Ada lagi, Pak, saya gatel-gatel, Pak. Saya lihat, makan ini, nggak, ini, nggak, ini, akhirnya ketemu. Kamu minum olive oil ya? Iya, Pak. Itu kan sehat, Pak. Kata dokter ini sehat. Dokter sehat. Iya. Kamu ada darahnya Timur Tengah nggak? Di Indonesia tuh nggak ada pohon olive oil. Ya, coba diganti, olive oilnya diganti VCO. Indonesia ini banyak pohon kelapa, Tuhan itu baik dan pinter. Orang Indonesia, VCO, virgin coconut oil. Kelapa, dipres tanpa pemanasan, keluar minyak murninya, diminum. Orang Indonesia makan VCO cocok. Nah, orang Eropa, bule, ada bule-bule dikit. Orang Indonesia minum olive oil. Malah gatel, malah ini, malah itu. Ada yang begitu. Jadi, tidak semuanya makanan sehat bagi semua orang. Dan Tuhan tuh udah pinter. Tuhan tuh baik lagi. Yang di Jawa, nggak usah cari-cari. Susah-susah pesan olive oil dari Israel. Anda orang Israel, bukan. Kalau Anda bukan orang Israel, ya sudah, nggak usah makan olive oil. Nanti malah gatel-gatel kulitnya. gitu ya. Jadi sebenarnya, makanan sehat pun ternyata masih pilih-pilih. Susu bagus, bagus buat bule, buat Belanda. Empat sehat, lima sempurna. Anda kasih anaknya susu, empat sehat, lima mencret. Begah dan kentut gitu ya. Kecuali ya, masih kecuali lagi. Susunya difermentasi, menjadi kefir, menjadi yoghurt dan yoghurt. kenapa? Karena waktu difermentasi itu, proteinnya, kaseinnya, selain laktusnya, susu itu kasein. Nah, banyak orang nggak bisa mencerna kasein. Apalagi pepsinya rendah. Begitu minum susu, pelurutnya nggak enak. Waduh, bergejola. Kenapa? Kasein tinggi. Begitu difermentasi, kasein berubah jadi asam amino, menjadi whey. Tapi whey yang sudah dipotong-potong, kayak asam amino. Jadi tetap sebenarnya masih bisa disiasati. Cuma kita harus tahu cara menyiasatinya. Oke, saya lanjutkan lagi kalau ada pertanyaan. Apakah minum jamu itu aman setiap hari? Tidak aman. Kenapa? Jamu itu high concentrate. Prof. Hembring sudah almarhum, tapi ada pengantinya, namanya Dr. Suprapti. Itu dia dokter spesialis herbal. Kalau minum jamu tiga minggu, berhenti satu minggu. Stop. Nanti baru lanjut lagi tiga minggu, berhenti lagi satu minggu. Itu aman buat ginjal. Nah, namanya jamu itu kan dari mana? Dari jahe, dari kunyit, lengkuas, segala macam. Itu kalau dipakai sebagai bumbu, aman. Kenapa? Dipakai sebagai bumbu itu tidak akan berlebihan. Jadi sekarang ini paling bagus sebenarnya kalau nggak mau jamu, lebih aman. Ya jamu boleh tiga minggu, stop. Kalau ngasih bumbu, yang banyak aja. Masak apa? Pakai lengkuas. Satu potong, sekarang dua potong. Tapi nggak penting, 30 potong. Namanya bukan sayur, itu lengkuas. Dikasih bayam dikit. Nggak, bayam dikasih bawang merah. Bawang merahnya banyakin. Ada kencurnya enak nih. Kasih kencurnya banyakin dikit. Tapi itu masih dalam rangka bumbu. Nah, bumbu itu adalah antioksidan. Rempah-rempah itu antioksidan. Semua empon-empon antioksidan. Bumbu herbal itu antioksidan. Andaliman orang bantai itu antioksidan. Bawang putih itu antioksidan. Maka orang Tiongkok makan babi, segala macam. Bawang putihnya banyak. Kita nggak mau makan bawang putih, mulutnya bau. Babinya dimakan. Kita makan makasangan Jepang. Wasabi-nya nggak mau. Ikan mentahnya dimakan. Mencret lo. Anak muda nggak mau andaliman. Nggak enak. Ya sudah. Makan babi tanpa andaliman. Sakit juga. Jadi sebenarnya bumbu-bumbu itu antioksidan. Dosis yang wajar adalah sebagai bumbu. Atau bahkan bumbu yang sedikit agak diobral. Tapi bukan sebagai jamu. Nah, dia mulai membebani kinjel. Makanya maksimum tiga minggu. Itu kalau kita bicara jam. Waktunya jam sembilan. Semuanya sudah habis. Oke, saya selesaikan sedikit lagi. Tadi masalah suplemen. Masih ada beberapa slide. Ini adalah antioksidan. Lalu ada untuk anak-anak. Kalau yang misalnya tadi minum susu kambing mencret. Susu sapi mencret. Empat sehat, lima mencret. Limanya diganti susu, kedele, susu, almon. Bisa bikin sendiri. Mau beli dari saya boleh apotek BHS. Nanti ikut tes di sekolah HHK. Jadi member sekaligus. Diskon 10%. Dan tes itu nanti akan tahu. Kita ini butuh apa. Ini untuk ibu-ibu. Kalau digigitnya mau. Bentolnya nggak hilang-hilang. Keselio. Kena luka. Luka kebakar. Kena wajan. Panci. Kulitnya mengelupas. Melonyoh. Kena panas. Kebakar. Kena api. Kena kompor gas. Ini adalah OP3K yang hebat banget. Anaknya minum susu mencret. Coba dengan kolostrum. Karena kolostrum itu kayak asinya sapi. Bagi yang bermasalah dengan susu biasa. Bisa dicoba kolostrum. Kolostrum juga bermasalah. Maka bisa dengan susu kedele tadi. Cari nasi yang masih ada pekatulnya nggak bisa. Pekatulnya udah kasih buat bebek. Bebeknya sehat. Manusianya sakit. Karena pekatulnya dikasih bebek entrok. Entroknya sehat-sehat. Ya iya entroknya sehat. Telurnya banyak tuh. Tapi yang punya entrok tidak bertelur tuh. Mandul tuh. Belum punya anak tuh. Ya sudah lah. Sekarang kita ambil alih. Bekatulnya kita ambil lagi. Kita minum pekatul sehari tiga kali. Berupa kapsul. Bukan berupa bubuk. Dari beras merah diambil pekatulnya. Bagi yang mau mengurangi nasi. Maka ada sepuluh macam biji-bijian. Jadi dalam satu saset untuk sarapan itu sudah ada sepuluh macam biji-bijian. Nah itu saya bilang. Nanti kalau ke Bekasi, bawain ya. Mungkin dua-tiga box buat guru-guru. Boleh. Nanti gue bawain. Biar gurunya nyoba. Tapi kalau orang tuanya beli. Beli dari ibu gurunya. Nanti bisa. Atau kalau jadi member aja. Nah buat ibu-ibu guru. Ibu-ibu murid. Orang tua murid. Yang susah kemuk. Perutnya kendut. Pantatnya penut. Kakenya penut. Pahanya kendut. Semuanya. Mendut-endut semuanya. Maka bisa dikuruskan dengan kolagen. Kalau ada masalah metabolisme lemak. Kalau menurut saya itu dites dulu. Kurang gak metabolisme lemak. Kurang kolagen gak di metabolisme lemaknya. Kalau kurang minum. Kalau enggak ya gak usah minum. Kalau enggak kurang. Berarti bukan kolagen. Kurang olahraga. Tapi sudah olahraga. Laper iya. Capek iya. Kurus kagak. Kenapa metabolisme lemaknya bermasalah. Maka kuncinya itu dites dulu. Ibu-ibu dites dulu. Waduh Pak saya mau beli. Mau beli Q10 ke Pak Jarwo tuh. Karena. Saya punya temen sama dokter kecantikannya. Dikasih Q10. Biar mukanya glowing. Pak saya punya temen. Masalah jantung sama dokter jantungnya. Dikasih Q10. Tunggu dulu kalau saya. Tak tes dulu. Begitu tes kurang Q10. Oke silahkan beli Q10. Tak tes gak kurang Q10. Jadi ngetes sayar 12 Oktober nanti. Termasuk kurang Q10 apa tidak. Anda mau tes ke rumah sakit. Tes aja 600 ribu. Anda tes sama saya 100 ribu. Kurang Q10 tau. Kolesterol tau. Asamora tau. Ada fatty liver tau. Kenapa ada fatty liver? Karena metabolisme lemaknya jelek. Itu ketahuan bahwa metabolisme lemaknya jelek. Karena kurang kolagen di metabolisme lemak. Jadi. Mau diet pun ya gak bisa kurus. Metabolisme lemaknya gak diperbaiki. Itu termasuk dalam paket tes QRMA. Itu termasuk itu. Pak itu 100 ribu. Biaya pendaftaran. Lalu tesnya bayar berapa lagi? Ya gak usah bayar. Itu pendaftaran dan tes-tesnya itu ya 100 ribu. Kok murah? Gak mau dimahalin. Saya tes kebalik papan. Kok murah? Nah tiketnya kan dibayar sama gereja. Minggunya kok dibayar di gereja. Sabtunya saya ngetes. Nah kalau tiketnya sama Sukin. Saya sama istri berdua. Tiketnya PP 5 juta. Hotelnya berapa? Dua hari 5 juta. Berarti tiket 10 juta suami istri. 15 juta. Yang dites berapa orang? 15 orang. Yaudah satu orang satu juta. Kalau di luar pulau pun tetap 100 ribu. Karena terus terang saya nepeng. Saya ngetes ke Balikpapan kalau minggunya kota Balikpapan. Saya tes di Medan kalau minggunya kota di Medan. Makanya saya tesnya jadi murah. Luar kota murah. Makanya Jakartanya mahal. Jakarta gak balik tiket. Jadi yang dibayar itu waktu saya. Ya waktu saya memang murah banget. Namanya satu jam kan misalnya. Gimana cara ramah satu jam dapat dua setengah juta. Lalu kita ngetes satu jam cuma tiga orang, empat orang. Harusnya satu orang kan 500 ribu. Itu kan kasihan. Yang udah kita tes. Tes itu nanti buat membuat tahu loh. Kurang Q10, tahu. Kurang kolagen, tahu. Kalau gak kurang gak usah minum. Kenapa? Kalau tubuh gak butuh tapi diminumin, tubuh akan membuang. Yang buang siapa? Ginjel. Membebani ginjel. Makanya jangan minum kalau tubuh tidak butuh. Kalau tubuh butuh diminumin. Gak dibuang. Gak membanding ginjel. Diserap. Kalau diserap tidak membanding ginjel. Tapi kalau diserap, dibuang. Nah buang itu membanding ginjel. Yang buang itu ginjel sama liver. Livernya berat, ginjelnya berat. Kenapa? Karena kita minum yang tidak dibutuhkan. Gak butuh vitamin D. Minum vitamin D terus. Sudah dibuangin terus. Ginjelnya jebol. Jadi Anda jangan minum kalau tubuhnya gak butuh. Makanya kalau gak butuh diminumin. Itulah yang namanya membanding ginjel. Karena ginjel harus membuangnya. Buangin terus. Sudah mahal. Diminum. Gak dibutuhkan. Bahkan untuk ibu-ibu kita ada panty liner. Ada soft tag. Yang bebas klorin. Masuk Youtube ketik lembaga konsumen soft tag. Atau pembalut wanita. Bukan merek ya. Kalau sebetulnya kan merek. Mohon maaf ya. Ketik lembaga konsumen pembalut wanita. Nanti muncul merek-merek. Sepuluh macam merek. Yang disebut oleh lembaga konsumen. Berbagai merek. Yang ternyata mengandung klorin. Karena bahannya apa? Kapas. Bukan murni. Jadi kertas bekas. Koran bekas. Dicampur kapas. Nah yang bekas-bekas tadi. Supaya putih. Dibleaching. Diputihkan. Kayak tepung diputihkan. Gula pasir diputihkan. Kapas diputihkan. Kalau ini bahan bakunya memang kapas murni. Harganya mahal sedikit. Tapi bebas klorin. Kalau ada klorinnya. Iya lah. Radang vagina. Kanker cervix. Ini kapas murni. Ada magnetnya. Tapi karena dari herbal. Ada tambahan herbalnya. Anti kanker. Jadi untuk kesehatan ibu-ibu. Disediakan lengkap. Mulai dari vitaminnya. Bahkan sebenarnya lebih banyak produk yang lainnya lagi. Tapi saya nggak jelasin. Oke. Bagian terakhir dari pertanyaan. Apa pentingnya makanan non-GMO? GMO itu akhirnya prekayasa genetika. Dan itu disetujui oleh WAO sebagai pemicu kanker. Makanya kalau kita berkata. Segala makanan tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang berbiji. Itu yang menjadi makananmu. Lalu GMO itu buah tanpa biji. Makanya kalau pergi ke pasar. Cari jeruk yang ada bijinya. Cari anggur yang ada bijinya. Ya nanti penjualnya anggur bilang tuh. Ya ini loh bu. Jeng. Ini anggurnya nggak ada biji. Rasanya manis nih. Enak nih. Wah kalau itu murah tuh ada bijinya. Beli yang murah. Itu lebih sehat. Murah lagi. Rasanya kecut. Makin kecut makin banyak vitamin C-nya. Daripada beli yang manis. Banyak gulanya. Kebanyak gulanya. Jadi inflamasi. Sudah mahal. Rasanya manis. Bikin sakit. Ya lebih baik yang murah. Rasanya kecut. Vitamin C-nya tinggi. Ya kecut-kecut dikit. Itulah nama yang dicari. Vitamin C-nya tinggi. Gula maka nggak ada gunanya. Jadi cari yang kecut. Pasti murah. Kalau cari beli. Mau beli jeruk. Ini manis nih mahal. Ah mahal. Tapi manis bu. Yang itu. Itu kecut tuh murah. Beli yang gitu. Murah. Vitamin C-nya tinggi. Anaknya diajarin. Suaminya diajarin. Ini vitamin C-nya tinggi. Makanya rasanya kecut. Pilih yang kecut ya. Gitu loh ya. Non-GMO. Pepaya tanpa biji. Itu namanya rekayasa genetika. Itu namanya pepaya jadi-jadian. Cari yang ada bijinya. Jadi apa pentingnya non-GMO. GMO tidak memicu kanker. Contohnya buah yang GMO adalah buah yang tanpa biji. Jadi cari buah yang ada biji. Dan seterusnya yang namanya GMO. Itu jadi-jadian. Yang tidak jadi-jadian. Itu berbuah pada musimnya. Durian itu banyak. Kasiat yang bagus juga. Tapi juga mengandung alkohol. Gula yang tidak bagus. Makanya Tuhan bikin bermusim. Setahun sekali. Tapi manusia merekayasa. Tidak ada musimnya. Lalu orang makan tiap bulan durian. Sakit datang semuanya. Makan durian setahun sekali. Pasti tidak akan sakit. Jadi buah yang tidak ada musimnya. Kayak pisang, pepaya. Boleh dimakan sering-sering. Yang ada musimnya. Tuhan sudah atur. Memang ada musimnya. Lalu manusia merekayasa. Tidak ada musimnya. Jadi makan buah yang tidak musim. Tapi ada. Itulah yang namanya GMO. Apakah buah yang di-juice itu seratnya hilang? Pengertian juice dulu ya. Kalau juice yang pakai saringan itu namanya juice. Yang tidak pakai saringan itu namanya smoothie. Begitu pakai saringan, seratnya hilang. Tapi ada blender. Karena ini gampang nih. Blender. Bukan juicer. Blender. Jadi buah itu dicemlungin semuanya. Tidak ada ampasnya. Itu berarti seratnya masih ada. Makanya dokter Tansyut Yen itu sebenarnya melarang orang minum juice. Yang boleh itu smoothie. Jadi di blender. Bukan di juice. Karena jus berserat itu yang penting. Ketika Anda makan lima apel di juice. Jadinya cuma satu gelas. Padahal ilmu kesehatan itu one apple a day. Dokter gone away. One apple. Tiga apple diabetes datang. Lima apple fatty liver. Kenapa? Lima apple gulanya terlalu tinggi. Itu kayak mungkin lima sendok gula pasir. Begitu Anda makan buah terlalu banyak. Kenapa? Karena di juice. Lima apple jadi satu gelas. Jadi Anda kayak makan lima apple. Lima apple gulanya berapa? Nah udah dah. Merasa sehat minum juice buah. Salah. Begitu minum juice buah. Malam lagi minumnya. Malam-malam makan gula. Udah. Jadi fatty liver. Liver ada fatty-nya. Fatty liver lama-lama. Jadi cirrhosis kanker hati. Jadi buah itu di blender. Bukan di juice. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau dokter Tan Syutian kepada orang-orang kanker. Buah itu dikunyah. Supaya ketemu ludah. Seratnya masuk. Kalau dikunyah gak bisa banyak. Siapa yang menyuruh harus banyak. Anda gak butuh banyak. Anda butuh ngunyah. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kalau ngunyah capek. Artinya berhenti makan. Makan sekuatnya ngunyah. Gitu loh ya. Jadi kalau saya setuju. Tidak usah di juice. Ya. Tapi dikunyah. Kecuali Anda sakit. Emergensi. Kecuali Anda giginya udah copot. Gigi copot pun yang nyopot Tuhan. Biar makannya gak banyak-banyak. Makannya makin tua. Giginya makin dikit. Supaya makin tua makannya sedikit. Makin tua makannya kayak anak muda. Gimana gak sakit. Tuhan sudah copotin gitu kan. Giginya. Jadi sebenarnya makan sesuai dengan jumlah gigi. Gitu loh. Kalau capek ngunyah. Artinya berhenti makan. Nanti makin tua. Gerahamnya hilang. Balik kayak anak kecil. Diga gigi depan. Kembali kayak anak kecil. Makan yang lembut-lembut. Umur sudah tua. Makan tulang kayak anak muda. Pertak, patah. Pertak, patah. Gitu loh ya. Jadi makan sesuai dengan jumlah gigi yang masih ada. Makan gitu ya. Pokoknya udah gak bisa. Duh kalau makan nih pak. Pegel capek. Artinya ada sudah saatnya gak boleh makan banyak kawan. Karena kegiatannya kayak gak kayak anak muda. Lari sana, lari sini, jalan sana, jalan sini. Kegiatannya orang tua makannya jangan kayak muda. Pak makan karbo. Gak sehat ya. Sehat kalau olahraganya banyak. Tukang becak. Tukang gali. Tukang batu. Makan nasi dua gunung. Gak ada. Sakit diabetesnya. Kenapa? Mereka kerja keras. Anda kerja kantor. Makan kayak kuli. Nah itu dia loh. Makannya kayak kuli. Kerjanya guru. Anda guru apa kuli? Guru itu kerjanya pakai otak. Tidak pakai otot. Kalau kerjanya pakai otot, makannya kayak kuli. Gak apa-apa. Kerjanya pakai otak, makannya kayak kuli. Ini kan salah. Sudahnya gimana sih? Kerjanya kayak guru. Jadi guru, makannya kayak kuli. Jadi makan itu disesuaikan juga dengan pekerjaannya. Kalau bicara soal jus, boleh kalau lagi sakit. Kurang gisi. Udah di jus. Tapi jangan terus-terusan. Nanti keenakan. Jadi males ngunyah. Parahal ngunyah itu penting untuk ludah keluar. Parahal ludah itu tukang. Minum makan buah. Makan vitamin. Tukangnya kagak ada. Dibuang lagi jadi PHB. Ingat soal tukang tadi. Tukang itu apa? Ludah. Anda minum jus. Emangnya ludahnya keluar? Ludahnya kagak keluar, kawan. Ludahnya tidak keluar, kawan. Jadi dikunyah saja. Kejadian Anda sakit gigi, nggak bisa ngunyah. Maka boleh minum jus, ditambah minum klasik enzim. Minum jus, ditambah minum jus, bro. Itu ada enzimnya. Apa saja pantangan makanan dan minuman untuk pasien yang punya batu ginjal dan gerd dan batu emberdu? Emberdu dulu. Emberdu itu nggak. Supaya juga tidak jadi punya batu emberdu ya. Nah kalau nanti tes QRMA, nanti tanggal 12 Oktober yang tinggal di Bekasi, yang bukan Bekasi, lihat BA Group, pola hidup sehat. Itu ada jadwal saya keliling. Kapan Bekasi, kapan ke Medan, kapan Surabaya, kapan Balikpapan, kapan Samarinda, kapan di Green Garden, kapan di Bintaro, kapan di Bekasi, kapan di Bogor. Ada keliling Indonesia, tiap minggu ada dua, tiga tempat. Itu akan dites. Misalnya, di emberdu, TBA-nya tinggi. Cairan emberdu-nya tinggi. Itu pun dari tes ketahuan. Cairan emberdu tinggi, itu hati-hati, kalau perlu cek ke lab, jangan-jangan ada batu emberdu. Sebelum batu emberdu, itu cairan emberdu dulu. Nah kenapa cairan emberdu-nya tinggi? Itu berarti banyak makan kripek, makan merupok, makan gorengan. Maka dari tes itu ketahuan. Banyak makan kripek lo, kerupok lo, gorengan lo, ketahuan, nggak bisa bohong. Nah begitu ada seperti itu, hati-hati, kalau perlu cek deh, ada batu emberdu nggak. Tes saya nggak bisa tahu ada batu emberdu. Tapi siapa yang punya resiko batu emberdu, kita bisa ketahuan. Ndeka cairan emberdu-nya tinggi. Nah begitu ada emberdu, cairan emberdu, supaya nggak batu emberdu, kripek, rupok, gorengan, stop. Bicara ginjal. Kalau ada ginjal, air minum pun harus refer osmosis. Bahkan suplemen dari saya, super green food itu nggak boleh. Karena dia multi mineral. Orang yang ginjal, mineralnya harus hanya dari makanan asli. Sayur dan buah. Itu pun nanti kayak bayam kangkung, mineralnya tinggi, nggak boleh. Daun kelor, bayam, set besi tinggi, nggak boleh. Karena ginjal, selama ini udah capek, dia buang-buangin makanan yang tidak dibutuhkan. Vitamin nggak dibutuhkan, diminum. Mineral nggak dibutuhkan, diminum. Akhirnya ginjalnya, kebanyakan pepsinya rendah, makan daging banyak-banyak. Kalau pepsinya rendah, makanya dari sekarang di tes. Kalau pepsinya rendah, Anda ke arah vegan. Proteinnya dikit aja. Protein boleh yang daging putih, sama telur, sama ikan. Daging merah nggak boleh. Begitu kena ginjal, air aja pilih yang refer osmosis, air murni. Air mineral nggak boleh. Kalium, kalsium, manixium nggak boleh. Ditakar, diukur. Kalau boleh pun itu hanya ada ngambil dari mineral yang memang ada di sayur dan buah-buahan. Jadi begitu ginjal, begitu ginjal berapa persen, bahkan minum aja nggak boleh banyak-banyak. Diukur, tergantung berapa persen ginjalnya. Tapi yang nggak ada masalah ginjal, minum air banyak-banyak supaya ginjalnya bagus. Sudah ginjalnya jelek, malah nggak boleh minum air banyak-banyak. Jadi begitu ada ginjal, hati-hati dengan suplemen. Kenapa? Suplemen membebani ginjal. Kapan dia membebani? Kalau tubuh tidak membutuhkan, misalnya gini, waktu COVID, cuman minum vitamin D. Begitu saya tes QRMA, nggak butuh, kamu nggak kurang. Yang satu minum, satu nggak minum. Yang nggak minum aja ternyata nggak kurang. Nah, tidak butuh vitamin D, minum terus. Ya ginjal, buangin. Ya, lama-lama ginjalnya kena. Makanya jangan minum vitamin sembarangan, jangan minum mineral sembarangan. Sebaiknya kalau menurut saya, Anda dites dulu. Coba tes cuma 100 ribu. Kurang vitamin D, kurang vitamin B, kurang vitamin K, kurang kalium, kurang magnesium, kurang besi, atau kelebih ketahuan semuanya. Dan sekali lagi ya, tes seperti ini untuk para guru dan orang tua murid, HHK, pengantuk anggota PHS. Bayar 100 ribu, satu kali saja, seumur hidup, tidak perlu bayar lagi. Kalau menjadi anggota apotek PHS. Tujuannya apa? Kalau sekarang dites, kurang vitamin C, tak suruh minum, nanti dua bulan lagi dites. Oh, udah bagus. Ya udah, dua hari sekali aja. Kenapa ini tiap hari? Bebani ginjal, bebani dompet. Prinsipnya, kalau kita butuh, tubuh kita butuh, diminum, diserap. Tidak butuh, dibuang. Nah, buang itu kerjanya siapa? Liver sama ginjal. Liver sama ginjal, kerjanya tiap hari. Buang yang tidak perlu, karena ada makan yang tidak perlu. Jadi makan yang tidak perlu, beban di kantong, sia-sia, beban di ginjal. Jadi, supaya ginjalnya tidak bermasalah, jangan makan yang tubuh kita tidak butuhkan. Yang pasti, tubuh kita tidak butuh racun. Kita makan racun, misalnya. Belum makan racun dari mana? Pesticida, merkuri, pengawet, pewarna, perasa. Itu kan racun semuanya. Tubuh kita tidak butuh. Dibuangin terus. Itu membebani ginjal. Maka sebisa mungkin makan tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa perasa. Beli kerupuk yang tanpa rasa, tanpa warna. Kuning, kuningnya tekstil lagi. Udah. Pilih-pilih makanan yang tanpa warna, tanpa perasa, tanpa pengawet. Roti, merk tertentu. Rasanya enak banget. Pasti berasa kimia. Orang makan sampai ngantri di mal rame. Saya pergi pelayanan di hotel, di kamar ada. Saya ambil, saya panggil satpam atau tukang sapu yang jarang makan itu. Kalau jarang kan tidak apa-apa sekali-sekali. Kita kasih. Wah, mereka senang banget. Kasih opi boy. Makan sangat mau. Itu racun bagi saya. Supaya ginjalnya bagus. Makanya kalau hasil tes saya sama istri, di laporan kesehatan itu, kesimpulannya kan mengumpulkan yang bermasalah. Nah, kita cuma satu halaman. Liver bagus, ginjal bagus, protein urah bagus, tulang bagus, pengroposan tidak ada, osteoporosis, kesimpulannya tidak ada. Maka sehat itu sebagai penutupnya ya. Kesehatan itu jangan dirasakan, tapi diperiksa. Kesehatan itu bukan dirasakan, tapi diperiksa. Karena jangan diperiksa, memang kadang orang, aduh, nanti jadi takut, malah jadi tahu. Bagus, orang tahu. Kan yang penting, cara menanganinya, dengar, murah, meriah, sehat, tidak pakai obat, karena saya anti obat, pakenya makanan, terakhir, apakah air fryer boleh? Tidak boleh. Air fryer tidak pakai minyak, sehat dong, kejebak. Kenapa? Suhunya 250 derajat. Itu makanannya, nutrisinya rusak semuanya. Di dalam telur ada minyaknya, dalam daging ada minyaknya, dalam ikan ada minyaknya, lalu ngorengnya tanpa minyak, benar, air fryer tidak pakai minyak, tapi begitu 250 derajat, 300 derajat, rusak itu nutrisinya. Kalau Anda punya air fryer, mungkin dijual kiluan laku kali ya. Kalau menurut saya sih jual kiluan aja. Kenapa? Karena Anda beli alat yang merusak nutrisi, dengan suhu yang begitu tinggi. Simak seminannya dokter Elizabeth Subrata, dia menentang air fryer. Dokter Tan Syutian, dokter Wawor Untuk, kecuali dokter yang salesnya air fryer, pasti dia setuju, karena dia belum makan komisinya. Jadi kalau menurut saya, saya pernah dikasih beberapa alat kesehatan, dia bilang ngapain? Saya nggak mau. Kalau salad master, nah itu dia. Dia masak, bisa ngatur suhu. Sayur ini 80 derajat, itu baru keren. Masak untuk bisa ngatur, kita 80 derajat aja. Ini kita mau kayak pasteurisasi, 70 derajat. Itu boleh, Anda masak tanpa minyak, 70 derajat. Air fryer, 200 derajat, 150 derajat. Goreng itu kan 200 derajat, air fryer kadang 300 derajat. derajat, sebaiknya Anda berhenti menggunakan air fryer. kalau Anda tidak mau kena kanker. Memang padukannya tanpa minyak nih, tanpa minyak, tapi makanannya rusak, proteinnya rusak. Protein dimakan rusak, sama ginjal dibuang. Nanti dites, atau Anda kencing, kencingnya berbusa. Kenapa proteinnya rusak? Karena rusak, maka dibuang. Yang buang siapa? Ginjal. Ginjalnya kena. Jadi begitu Anda masak pakai air fryer, maka makanannya rusak. Rusak masuk ke dalam murut, maka dibuang. Siapa yang buang? Ginjal. Siapa yang buang? Liver. Karena rusak dianggap sama racun. Racun yang buang siapa? Liver. Livernya kena, ginjalnya kena. Jadi, sebenarnya, tidak semua yang dikatakan sehat itu sehat. Maka kita harus belajar sebenarnya mengenai kesehatan. Dan apa yang merusak? Makanan, nutrisi, misalnya, suhu. Jadi, air fryer merusak nutrisi dengan suhu yang terlalu tinggi. Tanpa lemak. Tapi kebalikannya, ayo kita makan sehat. Yang dipanasi dengan pemanasan tinggi, karena dia akan merusak nutrisi yang ada. Tanpa minyak, tapi dengan pemanasan. Tidak ada yang ngomong begitu. Tapi sebenarnya begitu. Anda, kayak Hawa. Mungkin Hawa tidak tahu. Tuhan berurusan kepada Adam. Ini jangan dimakan. Lalu, kayaknya bagus nih buah nih kayaknya bagus. Kayaknya bagus nih air fryer kayaknya. Ya, saya rasa dokter loh. Ya, dokter cari duit. Ya, nggak peduli anak sehat apa nggak. Jadi, kalau saya setuju dengan dokter-dokter yang mengajar kesehatan. Tan Suryan, Elisabeth Subrata, dokter-dokter idealis. Itu menurut saya lebih bisa dipercaya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sekali lagi, untuk yang tinggal di Bekasi. Tanggal 12 Oktober, kita akan ada tes kesehatan. Berlaku untuk umum. Baik itu murid, orang tua murid, bukan orang tua murid, guru, bukan guru. Nanti silakan mendaftar, boleh ke Bu Linjel, boleh ke Bu Sumiyati, lalu berapapun yang mendaftar, hari itu satu orang, hari itu di WA ke saya. Kenapa? Saya juga menerima pendaftaran dari luar. Dari luar orang tua murid. Supaya satu jam, hanya saya atur maksimum empat. Jadi, kalau misalnya terima pendaftaran, langsung WA saya saja. Ke saya saja, nggak usah ke AISR, nggak apa-apa, karena AISR bakal tanya saya lagi juga. Karena dalam hal ini, emang saya tangani pribadi. Nggak ada sekretaris, nggak ada staff, saya tangani sendiri. untuk mengatur penjadwalan tes URMA seluruh Indonesia yang hampir 2-3 hari sekali itu, pendaftaran langsung saya pribadi. Jadi, langsung ke saya saja. Kalau ada yang daftar ke guru, langsung ke saya saja. Untuk tanggal 12 Oktober, ada slot jam berapa, nanti kita kasih slotnya jam segini-jam segini, dia sekarang daftar, confirm, 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 sampai 1 jam 4 orang, dari jam 8 pagi, jam 4 sore, penuh, tutup. Penuh, tutup. Itu pengembangan terakhir. Selamat malam, sampai jumpa nanti di Bekasi, bagi yang tinggal di Bekasi, dan bagi yang mendaftar tes, tanggal 12 Oktober, itu hari Sabtu. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, Pak Jaro. Tuhan berkata, Pak Jaro. Terima kasih. Pak Jaro, terima kasih. Selamat malam semuanya.